Cahaya pedang Cian langsung menyinari seluruh tebing saat itu menebas ke arah Raja Hantu. Raja Hantu meraung dengan marah. Dia menahan luka di tubuhnya dan berdiri. Goski tiba-tiba berguling dan melonjak menuju cahaya pedang Muyu. Namun, sosok Muyu melintas dan mendarat di pintu masuk lorong. Pada saat ini, Ghost and Shadow dan Pantasis Sound juga nyaris tidak mampu menekan jiwa kembar mereka. Mereka berdiri dan menatap Muyu. Tuan Hantu, Mengpo, dia, suara fantasi melihat Muyu muncul sendirian dan tidak melihat Mengpo. Dia mengerti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Mengpo. Kamu adalah Muyu. Raja Hantu menatap Muyu dengan dingin, seolah dia ingin menggunakan matanya yang tajam untuk menembus penyamaran Muyu. Namun, keterampilan susunan Muyu telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Hantu, dia tidak bisa melihat penyamaran Muyu. Nama orang tua ini adalah Tian Xing Su. Muyu berpura-pura berbicara dengan nada yang benar. Terlepas dari apakah pihak lain mempercayainya atau tidak, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai Tian Xing Su. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku? Meskipun Raja Hantu tidak bisa melihat ilusi Muyu, dia tidak bodoh. Ini karena orang-orang dari sekte lain tidak bisa dengan mudah menerobos ke dalam laut mayat kembar neraka. Muyu tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan, orang tua ini ada di sini untuk menegakkan keadilan atas nama surga dan menghancurkan gerbang neraka. Dia pikir itu lucu ketika dia mengatakannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, rencana selanjutnya perlu dilaksanakan dengan identitas Tian Xing Su. Raja Hantu menatap tajam ke arah Muyu. Kamu masih berani bersikap misterius. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani datang ke wilayah gerbang neraka dan berperilaku begitu kejam, aku pasti akan membunuhmu. Hantu Ki yang mengerikan muncul dari tubuh Raja Hantu. Raja Hantu, yang setengah langkah menuju panggung Daceng, kehilangan jiwa si kembar. Pada saat ini, auranya hanya berada di lapisan kesengsaraan surgawi ke-9. Hantu dan bayangan dan suara fantasi keduanya memiliki budidaya lapisan kesengsaraan surgawi ke-5. Budidaya Muyu telah mencapai alam surga ke-5 dari alam kesengsaraan penyeberangan, tetapi jika mereka benar-benar bertarung dengan budidaya Raja Hantu dan dua orang lainnya, itu sudah cukup untuk menekan Muyu. Haha, lelucon yang luar biasa. Gerbang neraka adalah tempat di mana saya bisa datang dan pergi sesuka saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Muyu sama sekali tidak berniat bertarung dengan Raja Hantu. Tidak ada peluang untuk menang jika dia bertarung dengan Ghost Lord dan dua lainnya di wilayah Gerbang neraka. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas keluar. Cahaya pedang menyala, dan pedang Ki yang kuat membelah jalan itu dalam sekejap. Seluruh bagiannya terkoyak, dan dia melompat dari tanah ke langit. Kejar dia. Raja Hantu sudah sangat membenci Muyu karena si kembar dihancurkan. Dia mengejarnya tanpa ragu-ragu. Suara fantasi dan hantu dan bayangan juga mengalami luka di tubuh mereka dan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga kesal dengan provokasi Muyu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa setelah mereka pergi, sosok tanpa tangan tiba-tiba muncul di jembatan ketidakberdayaan. Anak ini benar-benar berani memprovokasi Raja Hantu sendirian. Berani sekali. Dukai Meng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak berani terpikir untuk memprovokasi mereka bertiga. Kemudian, dia melihat tongkat manusia yang dibuat oleh Mengpo di jembatan ketidakberdayaan dan jiwa yang terpenjara oleh darah. Dia mendengus dingin, dan darah yang memenjarakan jiwa langsung berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa dengan cepat melayang ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tongkat manusia itu terpisah lagi dan terbang ke bahunya. Bahunya mengeluarkan suara tulang yang berderit. Teknik zombie di gerbang kehidupan dan kematian cukup kuat. Dalam sekejap mata, dia telah pulih ke keadaan semula. Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat ini. Dukai Meng meregangkan otot dan tulangnya. Kemudian, dia berjalan ke baskom batu berisi sub Mengpo. Dia menjentikan jarinya, dan darah di baskom itu terlempar ke udara dan ditaburkan di jembatan ketidakberdayaan. Sebelum aku pergi, aku masih harus menemukan orang-orang di gerbang neraka. Aura Dukai Meng tiba-tiba naik, dan aura langit kelima tahap kesengsaraan terpancar. Pada saat ini, Muyu memikat Raja Hantu, suara fantasi, dan hantu dan bayangan. Maka, tidak ada seorang pun di gerbang neraka yang bisa menghentikannya. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Muyu meninggalkan gerbang neraka, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kecepatannya sangat cepat, dan formasi konstelasi biduk di bawah kakinya telah didorong hingga batasnya. Karena kekuatan Raja Hantu masih di atasnya, dia tidak punya peluang bagus untuk menang melawan mereka bertiga sendirian. Mata Raja Hantu sudah dipenuhi amarah. Setelah perubahan besar, semua si kembar Raja Hantu tahap kesengsaraan dihancurkan. Sekarang, dia hanya ingin menangkap Muyu dan menghancurkan Muyu terlebih dahulu. Masih ingin kabur. Ghost Lord meraung, dan Goski yang mengerikan tersapu. Seluruh langit seperti dewa hantu yang turun ke dunia. Goski memenuhi langit, melonjak dan mengaum, lalu membentuk tengkorak hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki. Goski menebas dari langit, berubah menjadi penusuk hantu yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan menembak ke arah Muyu. Tanda hijau berkedip-kedip di sekitar tubuh Muyu, berkedip ke kiri dan ke kanan. Penusuk hantu itu menghantam tanah, membuat ribuan lubang memenuhi tanah. Lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah, dan bahkan menghancurkan pegunungan. Tanah dalam jarak seribu mil sepertinya telah mengalami gempa bumi. Suara retakan tanah memekakkan telinga dan mengejutkan. Kekuatan raja hantu sudah jelas. Sado Swatki melesat langsung ke langit, menghancurkan Goski di langit, dan berubah menjadi pusaran. Pusaran ini terus bergerak mengikuti gerakan Muyu. Kemudian, pedangki setinggi puluhan ribu kaki menebas dari langit, dan meledak di belakangnya. Raja hantu mendengus dingin. Berbeda dengan yang lain, dia tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan bendera hantu. Bendera hantu itu penuh dengan roh pendendam, dan mulut jurang yang sangat besar muncul. Itu langsung menelan pedangki Muyu. Iblis tua ini sangat kuat. Muyu diam-diam berseru. Meskipun pedang langit miliknya sangat kuat, pedang itu masih sedikit dirugikan di depan bendera hantu yang dapat mengerahkan kemampuan domain panggung Mahayana. Kekuatan Ghost Lord lebih kuat dari miliknya. Sekarang, dia tidak memiliki open ruin skaldron atau harta sihir domain lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Masih terlalu sulit baginya untuk melawan raja hantu secara langsung. Pada saat ini, Ghost and Shadow dan Pantasy Sound menyerang satu demi satu. Staff hantu dari tangan Ghost and Shadow menunjuk secara horizontal ke arah Muyu. Di depan tongkat hantu ini ada tangan yang layu. Tangan hantu itu tampak hidup, dan dengan suara yang tajam, ia menyapu gelombang udara dan meraih Muyu. Pola formasi delapan trigram melonjak di bawah kaki Muyu lagi, dan dia memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan tangan hantu itu. Namun, Pantasy Sound telah memanggil hantu merah muda yang menyihir saat ini. Hantu-hantu ini mengeluarkan suara-suara yang menggetarkan jiwa, dan mereka menawan, membuat pikiran orang-orang bergetar. Namun, hati Muyu seperti batu besar, dan dia tidak bingung dengan suara setan ini. Pedang kiter sapu lagi, dan langsung menghancurkan hantu yang menerkam. Raja hantu meraung, dan kabut hantu di langit berubah menjadi badai. Badai ini jatuh dari langit seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Badai tersebut menimbulkan kekuatan sobek yang sangat mengerikan. Kemana pun mereka pergi, semuanya layu dan hancur. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di bawah badai. Muyu tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia tidak punya pilihan selain membuat serangkaian riak air untuk membentuk mirror image Arai. Pada saat yang sama, susunan emas begitu dekat, namun dunia terpisah muncul di belakangnya. Sayangnya, susunan itu langsung hancur oleh badai dahsyat yang dilancarkan oleh Raja Hantu. Meski begitu, Muyu mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri lebih jauh. Aku hampir sampai. Aneh, di mana Tianran? Begitu Muyu meninggalkan gerbang neraka, dia mengirimkan formasi ke Tianran. Secara logika, Tianran seharusnya menunggu di luar untuk menemuinya. Namun, Tianran tiba-tiba muncul saat ini. Kamu harus mati. Ghost Lord dan dua lainnya langsung menyusul. Teknik hantu yang kuat melolong saat mereka melonjak menuju Muyu. Serangan mereka kejam, dan mereka bersumpah akan membunuh Muyu. Namun, tubuh dan pikiran Muyu tenggelam. Seluruh tubuhnya anjlok. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan yang kuat dan menembak ke bawah. Di bawahnya ada gunung yang mengjulang tinggi. Arai teleportasi emas segera muncul di puncak gunung. Kamu ingin menangkapku? Kamu terlalu berpengalaman. Muyu melangkah ke susunan teleportasi. Tanda misterius dari susunan teleportasi menyala, dan dia menghilang. Arai teleportasi tetap tidak mengalami penundaan. Raja hantu tidak bisa menghentikan Muyu untuk pergi. Berengsek. Raja hantu tidak menyangka Muyu akan memasang susunan teleportasi tetap di sini. Dia hanya bisa secara paksa membubarkan badai hantu Ki yang kuat. Jika tidak, setelah susunan teleportasi dihancurkan oleh teknik hantunya, dia tidak akan bisa melacak keberadaan Muyu. Hampir segera setelah Muyu pergi, Raja hantu dan dua lainnya juga mendarat di susunan teleportasi. Rune dari susunan teleportasi menyala dan ketiganya menghilang. Tanda pisah-tanda pisah. Seratus mil di luar gerbang bintang. Suge Xiaosheng sedang duduk bersila di aliran sungai pegunungan yang tidak mencolok. Dia telah menunggu di sini selama dua hari. Perhatiannya selalu tertuju pada kayu hijau yang diberikan Muyu padanya. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Kayu hijau di tangannya telah berakar dan bertunas. Sepertinya mereka siap beraksi. Mata Suge Xiaosheng berbinar. Sebuah liontin giok muncul di tangannya. Itu adalah liontin giok teleportasi yang ditemukan oleh Muyu. Dia segera menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Berbeda dengan susunan teleportasi, yang dapat menteleportasi orang dengan segera. Liontin giok teleportasi membawa Suge Xiaosheng dan menghilang setelah beberapa saat. Ketika Suge Xiaosheng muncul lagi, dia sudah berada di puncak gunung ketiga gerbang bintang. Suge Xiaosheng muncul di ruangan yang tidak mencolok. Tidak ada seorang pun di sekitar ruangan itu. Itu adalah rumah yang kotor dan ditinggalkan. Menurut Tian Jiancheng, tidak ada yang akan datang ke sini. Oleh karena itu, ketika fluktuasi susunan teleportasi komandan terdengar, tidak ada yang diberitahu. Susunan teleportasi di bawah kaki Suge Xiaosheng berkedip beberapa saat dan kemudian menghilang tanpa jejak. Suge Xiaosheng telah menggunakan arah ilusi seratus wajah untuk mengubah dirinya menjadi Tian Houyang. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan merabah-rabah tanah. Ekspresinya berubah. Garis formasi muncul di tangannya. Kemudian, peta topografi gerbang bintang muncul di tanah. Muyu sebenarnya sangat siap. Ini benar-benar mengejutkan, seru Suge Xiaosheng. Muyu sudah menyelinap ke gerbang bintang beberapa waktu yang lalu. Dia telah menyiapkan formasi yang tak terhitung jumlahnya di gerbang bintang, termasuk beberapa susunan teleportasi komandan. Baru saja, Suge Xiaosheng telah menghancurkan Leon Tin Giok untuk menyelinap masuk. Meskipun formasi pelindung gerbang bintang sangat kuat, itu penuh celah di depan Muyu. Itu tidak bisa menghentikan susunan teleportasi komandan. Peta yang diukir dengan pola susunan di tanah mencatat lokasi gerbang langit berbintang dan posisi Suge Xiaosheng saat ini. Dia ingat instruksi Muyu dan mengerti apa misinya. Di permukaan, Stargate tampak normal. Semua murid melakukan tugasnya. Mereka yang bertugas sedang berpatroli di kawasan itu. Mereka yang tidak bertugas sedang berkultivasi. Karena banyak tetua dan murid gerbang bintang harus pergi ke berbagai kota untuk membantu para pembudidaya diri melawan Yumon. Tidak banyak orang di sekte tersebut. Tian Zheng Xin bertugas menjaga gunung keempat. Dia dan sesepuh lainnya bergiliran menjaga inti formasi Stargate. Masing-masing bergiliran selama satu bulan. Matahari sangat cerah dan indah. Puncak Dewa keempat dipenuhi dengan bunga merah dan pohon wilau hijau, penuh vitalitas. Tian Zheng Xin duduk di pavilion dan memandangi pemandangan sekte langit berbintang. Di kejauhan, ada barisan pegunungan dan awan yang mengelilinginya. Itu adalah gunung dewa lainnya yang melayang di udara. Dari waktu ke waktu, akan ada orang-orang dari sekte bintang surgawi yang terbang melintasi langit dan mendarat di gunung dewa lainnya. Sangat sedikit orang dari sekte langit berbintang yang akan mencapai puncak Dewa keempat. Tempat ini bisa dikatakan sebagai area terlarang sekte tersebut. Selain Yu Ming Jun, yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi susunan, orang-orang lain yang bisa mencapai puncak Dewa keempat semuanya adalah tetua yang dihormati dari sekte bintang surgawi atau master sekte Tian Yuehen. Biasanya, mereka akan datang mengunjungi leluhur sekte langit berbintang, jadi Yu Ming Jun tidak berani mengabaikan mereka. Dunia pengembangan diri benar-benar tidak stabil sekarang. Tapi ini sangat menarik. Tian Zheng Xin melihat sosok di kejauhan dan memikirkan tentang perang antara manusia dan Yu Mon. Dia mengungkapkan senyuman menghina. Meskipun dia hanya berada di tahap pemutusan roh, dia mengetahui banyak rahasia tingkat tinggi gerbang bintang karena dia menjaga formasi inti formasi penjaga gunung sepanjang tahun. Dia juga tahu apa maksud perang ini. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Istana tiga kali lipat mempunyai alasan tersendiri dalam melakukan sesuatu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tebak dengan santai. Dia hanya harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di puncak gunung keempat. Tian Zheng Xin melihat lebih dekat. Itu adalah patriark tahap melewati kesengsaraan lainnya dari gerbang bintang, Tian Hou Yang. Aneh, mengapa patriark Tian Hou Yang kembali? Bukankah dia di kota Wu Kiu? Tian Zheng Xin sangat bingung, tetapi dia masih bergegas keluar dari pavilion dan berlutut di tanah dengan hormat, murid menyapa leluhur Hou Yang. Tian Hou Yang ini secara alami adalah suge Xiao Sheng yang menyamar. Meskipun budidayanya tidak sebaik Tian Hou Yang, sebagai pemimpin fraksi Arai, kekuatannya tidak sesederhana tahap crossing kesengsaraan. Arai ilusi seratus wajah miliknya juga sangat kuat. Selain itu, budidayanya berada pada tahap crossing kesengsaraan. Dengan budidaya Tian Zheng Xin, mustahil baginya untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Bangun! Zuge Xiao Sheng menggunakan teknik Arai untuk meniru suara Tian Hou Yang. Tian Hou Yang sudah sering memimpin umat manusia untuk membunuh Yumon, sehingga banyak orang yang mendengar suaranya. Zuge Xiao Sheng telah mengirim orang untuk menggunakan teknik Arai untuk merekam penampilan, suara, dan kebiasaan Tian Hou Yang. Pada saat ini, peniruannya terhadap Tian Hou Yang sempurna. Selama dia tidak bertemu siapapun di tahap crossing kesengsaraan, akan sangat sulit bagi anggota gerbang bintang lainnya untuk mengetahui bahwa dia adalah Tian Hou Yang palsu. Terima kasih, Patriark. Tian Zheng Xin berdiri di tempat dengan ekspresi hormat. Dia tidak tahu mengapa Tian Hou Yang, yang seharusnya pergi ke kota Wukiu, tiba-tiba kembali ke gerbang bintang. Namun, keberadaan Patriark tahap kesengsaraan melintasi bukanlah sesuatu yang bisa ia pertanyakan, yang hanya seorang tahap jiwa terputus. Bahkan jika dia bertugas menjaga tempat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Di mana saudara bela diri senior Xing Su? Zuge Xiao Sheng bertanya dengan tenang. Tian Hou Yang adalah saudara bela diri junior Tian Xing Su, jadi Zuge Xiao Sheng mengetahui hal ini dengan sangat baik. Patriark Hou Yang, Patriark Xing Su sedang berkultivasi secara tertutup. Dia memerintahkan kita untuk tidak mengganggunya, jawab Tian Zheng Xin dengan hormat. Oke, ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Zuge Xiao Sheng berjalan menuju puncak gunung dengan kepala terangkat tinggi. Namun, Tian Zheng Xin buru-buru berkata, Patriark Hou Yang, Patriark Xing Su sedang berkultivasi secara tertutup. Anda tahu kepribadiannya, Anda. Beberapa hari yang lalu, Tian Xing Su memanggil beberapa wanita untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba menyuruh mereka pergi. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan budidaya pintu tertutup dan melarang orang lain masuk. Tidak ada yang berani melanggar perintah Tian Xing Su. Bahkan Master Gerbang Bintang, Tian Yue Hen, harus bersikap sopan padanya. Sebagai penjaga tempat ini, Tian Zheng Xin harus memberitahu, Tian Hou Yang, tentang masalah ini. Lagipula, orang tidak suka diganggu ketika mereka sedang mengasingkan diri. Zuge Xiao Sheng mendengus, Tentu saja aku tahu kakak bela diri senior Xing Su sedang berkultivasi secara tertutup. Namun, bagaimana urusan istana tiga kali lipat bisa ditunda? Maafkan aku, Patriark. Tian Zheng Xin buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Jaga tempat ini dengan baik. Jangan biarkan orang lain masuk. Zuge Xiao Sheng sudah berjalan menuju kediaman Tian Xing Su. Dia sudah tahu di mana Tian Xing Su tinggal dari peta Gerbang Bintang yang ditinggalkan oleh Mu Yu. Ya, Tian Zheng Xin menanggapi dengan hormat. Meskipun dia sedikit bingung dengan kedatangan Tian Hou Yang yang tiba-tiba, dia tidak terlalu memikirkannya. Seorang Patriark Tahap Kesengsaraan Melintasi bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Martabat dari Patriark Tahap Kesengsaraan Melintasi adalah sakral dan tidak dapat diganggu gugat di Gerbang Bintang. Meskipun gunung keempat adalah area terlarang, gunung itu tidak digunakan untuk melarang Patriark Tahap Kesengsaraan Melintasi. Tian Zheng Xin tidak berani menanyakannya. Zuge Xiao Sheng segera tiba di kediaman Tian Xing Su. Dia kemudian membuka pintu dan memasuki halaman mewah Tian Xing Su. Bahkan Zuge Xiao Sheng pun takjub saat melihat halaman Tian Xing Su. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Gaya hidupnya sangat boros. Saat ini, sudah ada seseorang yang duduk di kursi di halaman menunggunya dengan tatapan bingung di matanya. Itu adalah Tian Xing Su, yang kehilangan akal sehatnya dan dikendalikan oleh Muyu. Ketika Tian Xing Su melihat Zuge Xiao Sheng, dia berdiri dari kursi dan berlutut di depan Zuge Xiao Sheng. Dia berkata dengan hormat, Salam, Guru. Tuan Sekteku, bagaimana kamu melakukannya? Zuge Xiao Sheng memandang Tian Xing Su, yang sedang berlutut di depannya. Dia tidak bisa tidak mengagumi Master Sektanya yang santai namun mengkhawatirkan. Meskipun Muyu tidak suka orang lain memanggilnya Master Sektai dan memperlakukan Zuge Xiao Sheng sebagai penatua, Zuge Xiao Sheng cukup menghormati Muyu. Dia tidak menyangka bahwa Muyu bisa mengendalikan Tian Xing Su, yang berada di tahap langit ketujuh dari bencana penyeberangan. Faktanya, Tian Xing Su sangat kuat. Langit ketujuh dari tahap bencana penyeberangan bukanlah sebuah lelucon. Bahkan jika Muyu ingin menaklukkan Tian Xing Su secara diam-diam, itu hampir mustahil. Terlebih lagi, ketika dua orang di crossing calamity stage bertarung, itu pasti akan membuat seluruh Star Gat khawatir. Namun, Tian Xing Su dikalahkan oleh hobinya sendiri. Demi keinginan beberapa pria, dia bahkan percaya pada Yu Ming Jun, yang memberi Muyu kesempatan untuk bergerak. Tian Xing Su, Tian Xing Su, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Zuge Xiao Sheng pernah melihat Tian Xing Su ketika dia mengikuti Tian Xing Su ke gerbang bintang untuk mengatur formasi. Pada saat itu, budidaya Tian Xing Su jauh lebih tinggi daripada miliknya. Zuge Xiao Sheng tidak berani berpikiran tidak sopan di depan Tian Xing Su. Tapi sekarang, dia hanya bisa menghela nafas karena ketidakkekalan dunia. Sekarang, Tian Xing Su seperti seorang pelayan yang berlutut di depannya, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati orang ini. Namun, gerbang bintangmu hampir menghancurkan fraksi araiku. Kamu sendirilah yang harus disalahkan atas hal ini. Zuge Xiao Sheng tentu saja membenci gerbang bintang. Saat itu, gerbang bintang membantu Grandmaster Jimat hampir menghancurkan fraksi arai. Zuge Xiao Sheng tidak akan mudah melupakan hutang ini. Ketika Grandmaster Jimat melancarkan serangan, Zuge Xiao Sheng hanyalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh meskipun dia sangat kuat. Dia merasa tidak berdaya menghadapi Stargate. Sekarang budidayanya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia ada di sini untuk menagi hutangnya. Zuge Xiao Sheng mengikuti metode mengendalikan formasi jiwa yang diberikan Muyu padanya. Sambil berpikir, Tian Xing Su berdiri dan mengikuti Zuge Xiao Sheng keluar halaman. Tian Zheng Xin, yang berada di pavilion, sedikit terkejut saat melihat Tian Hou Yang, dan Tian Xing Su berjalan ke arahnya dari jauh. Patriark telah keluar dari pengasingan. Tian Zheng Xin buru-buru berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia tidak menyangka bahwa Patriark, Tian Hou Yang, akan benar-benar mengundang Tian Xing Su keluar. Ini tidak bisa ditunda. Murid menyapa kedua leluhur. Tian Zheng Xin buru-buru melompat keluar dari pavilion dan dengan hormat berlutut di pinggir jalan untuk memberi penghormatan. Menghadapi dua leluhur gerbang bintang, Tian Zheng Xin tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Bangun, Saudara Mudah Hou Yang dan saya pergi ke Aola Utama. Ingat, jangan biarkan siapapun membuat masalah di Aola Utama. Tian Xing Su, yang berada di bawah kendali suge Xiao Sheng, dengan tegas meneriaki Tian Zheng Xin. Ya, murid akan mengingatnya. Tian Zheng Xin buru-buru menjawab. Istana di puncak gunung adalah tempat pembentukan inti gerbang bintang berada. Biasanya, Tian Xing Su sesekali berkeliaran di sana. Ini adalah kebiasaannya. Tian Zheng Xin mengetahui hal ini, tetapi dia masih merasa ada yang aneh dengan Patriark di depannya. Aneh, mengapa Patriark Xing Su merasa ada yang tidak beres? Tian Zheng Xin merenung. Di masa lalu, ketika dia bertemu Tian Xing Su, Tian Xing Su seperti raksasa yang tidak dapat dijangkau sehingga dia harus kagum. Di depan Tian Xing Su, Tian Zheng Xin terasa seperti setetes air di lautan. Tapi hari ini, ketika dia bertemu dengan Patriark, yang seperti dewa bagi orang-orang di gerbang bintang, sepertinya tidak ada fluktuasi energi spiritual. Dia seperti orang biasa. Mungkinkah kultifasi Patriark telah meningkat setelah beberapa hari berkultifasi terpencil dan mencapai level lain? Tian Zheng Xin merasa iri. Dia bukan ahli tahap melewati kesengsaraan, jadi dia tidak memahami tahap melewati kesengsaraan. Namun, Tian Xing Su adalah kepercayaan orang-orang di gerbang bintang. Karena keberadaannya, orang-orang di gerbang bintang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia budidaya. Oleh karena itu, meskipun Tian Xing Su tampak seperti orang biasa tanpa fluktuasi energi spiritual, dia tidak berani mempertanyakan apapun. Tian Xing Su dan Tian Hou Yang berangsur-angsur menghilang di hadapannya saat mereka berjalan menuju puncak gunung. Saat itulah Tian Zheng Xin berdiri dan kembali ke pavilion. Suge Xiao Sheng berjalan sampai ke puncak gunung. Dia tidak asing dengan jalan ini. Formasi susunan sekte bintang langit pernah diatur oleh Arai Surga Widau. Sebagai master sekte dari Arai Heavenly Sek, Suge Xiao Sheng telah mengikuti Arai Heavenly Dao saat itu dan sangat akrab dengan formasi Arai di sini. Jadi, dia berjalan maju dengan mudah. Sepanjang jalan, ketika para tetua yang menjaga melihat dia dan Tian Xing Su, mereka semua berlutut dan memberi hormat, tidak berani mengatakan apapun. Keduanya dengan cepat tiba di istana tempat formasi inti gerbang bintang diukir. Suge Xiao Sheng melihat formasi familiar dan merasakan gelombang emosi di hatinya. Saya tidak menyangka akan datang ke sini lagi. Formasi inti ini secara pribadi dibentuk oleh formasi Surga Widau, pendiri formasi Surga Widau. Itu sangat kuat. Melihat formasi sang pendiri, Suge Xiao Sheng pun merasa nostalgia. Formasi Surga Widau adalah keyakinannya. Namun, Suge Xiao Sheng dengan cepat membuang ekspresi nostalgianya. Dia ingat bagaimana formasi Surga Widau hampir hancur dan merasa sedikit marah. Formasi ini tidak boleh digunakan di tempat seperti ini. Suge Xiao Sheng tidak memperhatikan Tian Xing Su. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke rune formasi misterius di tengah istana. Dia sudah melihat apa yang dilakukan Mu Yu pada formasi ini. Pada saat ini, formasi takasat mata yang tersembunyi di dalam formasi inti sudah mulai beredar. Gerbang bintang, kamu ingin menghancurkan fondasi Dao Surga Widau formasiku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya satu per satu. Seribu tiga. Dua orang petani sedang berjalan di hutan lebat. Salah satunya bernama Han Ki Sementara yang lainnya bernama Suyu. Keduanya berada di tahap Naschen Sol. Mereka berasal dari Sekte Bulan Air dan merupakan sepasang sahabat Dao. Master Sekte dari Sekte Bulan Air berada pada tahap penggabungan tubuh. Meskipun dia jauh dari sebanding dengan delapan gerbang, dia masih dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Han Ki tampak berusia sekitar 40 tahun. Ekspresinya agak menyesal saat dia melihat sekelilingnya. Segera setelah itu, dia berkata, Sayang sekali. Kita masih membiarkan makhluk air pangkat mistik yang terluka itu melarikan diri. Selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan poin jiwa. Mereka adalah kultifator yang ditempatkan di dekat kota Mi Bay. Mereka mengikuti ahli jiwa terputus dari gerbang neraka untuk melawan Yumon. Baru saja, mereka mengejar Water Yumon yang terluka parah. Sayangnya, sesampainya di tempat ini, mereka tiba-tiba kehilangan jejak Water Yumon. Suyu cukup tampan dan merupakan istri Han Ki. Dia berjalan ke depan dan berseru, Saudara ketujuh, ada kolam di sini. Jika Water Yumon bisa menghilang di area ini, maka dia pasti kabur di tempat yang ada air. Kolam itu jelas merupakan tempat persembunyian terbaik bagi Water Yumon. Han Ki dan Suyu dengan cepat mendarat di samping kolam di hutan. Kolamnya berkilauan dan terdapat riak misterius yang sedikit begelombang. Melihat riak di permukaan air, Yumon air pasti melompat ke dalam kolam ini. Wajah Han Ki bersinar. Membunuh Yumon panggung mendalam akan memberi mereka lima poin jiwa. Bagi mereka, lima poin jiwa sangatlah penting. Lalu bagaimana cara kita memaksa Water Yumon keluar dari kolam? Suyu bertanya. Han Ki dengan dingin mendengus dan berkata, Yumon air itu sudah terluka parah. Pasti ada di bawah kolam. Ayo gunakan energi spiritual kita untuk menguapkan kolam ini. Jika kita bisa membunuh Yumon air itu, secara alami kita akan mendapatkan poin jiwa. Saat dia berbicara, kekuatan spiritual tahap jiwa baru lahir Han Ki terkondensasi di tangannya. Aura ini kental, kuat dan mantap. Dengan budidaya tahap Nas Chen Sol, belum lagi kolam kecil, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan hutan dalam radius 50 meter. Suyu berkata, Saudara ketujuh benar-benar luar biasa. Aku khawatir dia akan menembus tahap keluar tubuh dalam waktu dekat. Aku tidak bisa menyusulnya. Han Ki tersenyum puas. Xiao Yu, kamu harus bekerja keras. Terakhir kali, aku menggunakan 500 poin jiwa untuk ditukar dengan seni pemurnian jiwa dari Tuan Guisi di Gerbang Raka. Aku harus mengatakan bahwa seni pemurnian jiwa ini sangat membantuku penanaman. Aku juga akan mengajarimu seni pemurnian jiwa ini. Anda harus merenungkannya dengan cermat. Suyu berkata dengan iri, Tuan Guisi memiliki tingkat kultifasi tahap pemutusan roh. Seni pemurnian jiwanya benar-benar sangat kuat. Sayangnya, kita terjebak pada lapisan ketiga teknik kultifasi. Tunggu hingga aku memiliki cukup poin jiwa untuk mohon petunjuknya. Ketika Suyu menyebutkan tahap pemutusan roh Guisi, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Ayo kita bunuh Yumon air ini dulu. Telapak tangan Han Ki mengembun di tangannya dan menghantam ke arah kolam. Menurutnya, telapak tangannya sangat kuat dan cukup untuk menghamburkan jiwa water Yumon yang terluka parah. Weng! Namun, yang tidak disangka Han Ki adalah ketika kekuatan rohnya menyentuh permukaan air. Permukaan air tiba-tiba menyala dengan pola formasi 8 trigram emas. Telapak tangannya langsung ditolak oleh pola formasi 8 trigram. Pada saat ini, pola pembentukan 8 trigram di permukaan air beredar dengan cepat. Aura agung datang dari tengah kolam. Setelah itu, sosok tiba-tiba muncul dalam formasi 8 trigram. Ini, ini kaki tangan water Yumon. Seru Han Ki. Karena penampilan Yumon tidak ada bedanya dengan manusia jika tidak menggunakan kemampuannya, ketika Han Ki pertama kali melihat orang dalam formasi 8 trigram, hal pertama yang terpikir olehnya adalah cadangan water Yumon. Kaki tangan water Yumon. Muyu mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah susunan transmisi tetap yang telah dia siapkan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua kultifator tahap jiwa baru lahir. Namun, dengan kekuatan kedua orang ini, mereka masih terlalu berpengalaman untuk menghancurkan susunan transmisinya. Suyu berkata dengan tegas, kamu siram Yumon, beraninya kamu membuat masalah di wilayah manusia kami. Kamu mendekati kematian. Muyu berpikir sejenak dan berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia menuangkan budidaya tahap kesengsaraan melintasi pada Han Ki dan Suyu tanpa keberatan. Dia berkata, Dengarkan baik-baik. Orang tua ini adalah Tian Xing Su, seorang tetua gerbang bintang. Pemimpin gerbang raka, hantu dingin, sedang mengejar orang tua ini. Jika Anda ingin hidup, segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, akan terlambat bagimu untuk terlibat. Han Ki dan Suyu awalnya ingin bergabung untuk menangkap Muyu, tetapi ketika aura tahap kesengsaraan menyeberang Muyu menyebar, mereka sangat ketakutan sehingga mereka langsung duduk di tanah. Mereka sangat terkejut. Itu adalah aura seorang kultifator tahap kesengsaraan melintasi. Ketika mereka bertarung dengan Yu Mon untuk sementara waktu, mereka juga telah melihat delapan kultifator tahap crossing kesengsaraan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka, yang hanya berada di tahap jiwa baru lahir, akan benar-benar mengancam senior tahap kesengsaraan lintas gerbang bintang. Mereka benar-benar mendekati kematian. Sebelum mereka berdua bisa berkata apapun, susunan transmisi di permukaan kolam di belakang mereka menyala lagi. Muyu tidak ragu-ragu dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Pada saat ini, yang membuat Han Ki dan Su Yu semakin ketakutan adalah tiga aura hantu melintas di atas kolam di belakang mereka. Mereka juga berada di tahap crossing kesengsaraan. Ghost Cold melangkah ke pantai dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Muyu telah menghilang. Dia melirik Han Ki, yang lumpuh di tanah, dan bertanya dengan dingin, kemana orang itu pergi. Ketika Han Ki melihat bahwa pihak lain berasal dari gerbang neraka, dia teringat bahwa dia telah memperoleh metode kultivasi dari gerbang neraka dari Master Gui Si, yang berada pada tahap pemutusan roh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator tahap kesengsaraan melintasi di gerbang neraka kali ini. Jika dia bisa mendapatkan metode kultivasi yang lebih baik dari seorang kultivator tahap kesengsaraan melintasi di gerbang neraka, dia benar-benar akan mendapat untung besar. Han Ki ingin menjilat orang besar dari gerbang neraka, jadi dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, Tuan, baru saja, ada seseorang yang mengaku sebagai penatuatian singzu dari gerbang bintang. Dia sekarang sedang menuju di sana. Guru, saya Han Ki, dari Sekte Bulan Air. Aku tidak tertarik dengan asalmu. Hantu dingin mendengus dingin, suaranya bergema di telinga Han Ki seperti es yang tidak akan mencair selama seribu tahun, membuat Han Ki menggigil dari lubuk jiwanya, dan dia tiba-tiba menelan kata-katanya. Pada saat ini, cahaya susunan teleportasi telah menyala di hutan di depan mereka, menarik perhatian Ghost Cold dan yang lainnya. Tanpa berkata apa-apa, Ghost Cold langsung berubah menjadi aura hantu dan bergegas menuju susunan teleportasi. Fantasi sound melirik Suyu dan menemukan bahwa jiwa Suyu sangat kuat. Saat ini, dia baru saja membunuh saudara kembarnya sendiri karena resusitasi si kembar, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Dia segera mengangkat tangannya, dan kabut hantu merah muncul dan menyelimuti Suyu. Suyu hanya menjerit ketakutan, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah, yang semuanya diserap oleh suara fantasi. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas. Suara fantasi, tunggu apa lagi? Ghost and Shadow berteriak dari depan. Setelah membunuh Suyu tanpa ampun, fantasi sound tidak peduli pada Han Qi, yang sudah tercengang karena ketakutan. Dia berbalik dan bergegas menuju susunan teleportasi lainnya. Yu kecil? Tidak, Yu kecil. 1004. Master Gerbang Raka, Hantu Dingin, dan suara fantasi mengejar Tian Xingzhu dari Gerbang Bintang. Mengapa Gerbang Kedelapan sudah mengalami perselisihan internal? Gerbang Bintang dan Gerbang Raka sebenarnya berbalik melawan satu sama lain. Han Qi mengatupkan giginya dan dengan marah melihat energi hantu yang menghilang di kejauhan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun di dalam hatinya, juga tidak berani berlama-lama. Dengan berlinang air mata, ia memandangi tempat istrinya lumpuh. Kebencian muncul di hatinya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Orang-orang Gerbang Raka, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Aku, Han Qi, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Han Qi memutuskan untuk kembali ke kota Mibei dan memberitahu semua orang berita bahwa Master Gerbang Raka dan dua tetua tahap melewati kesengsaraan sedang mengejar Tian Xingzhu dari Gerbang Bintang. Dia ingin semua orang memahami bahwa Gerbang Bintang dan Gerbang Raka telah runtuh. Tidak peduli apakah masalah ini benar atau tidak, dia tidak bisa menahan amarah ini. Namun, Han Qi belum melangkah jauh ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Han Qi. Han Qi mengangkat kepalanya dan terkejut. Pihak lain sebenarnya adalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Ketika dia melihat logo Gerbang Bintang di pakaian Long Qing'an dan melihat wajah Long Qing'an, dia tiba-tiba berseru, Tuan Tian Jian Cheng. Meskipun Han Qi tidak mengenali ahli tahap melewati kesengsaraan itu, dia pernah melihat Tian Jian Cheng di kota Wukiu. Dia tidak menyangka akan bertemu Tian Jian Cheng di sini. Tian Jian Cheng dikenal sebagai eksistensi nomor satu di bawah tahap melewati kesengsaraan. Reputasi Tian Jian Cheng seperti guntur di telinga, nomor dua setelah ahli tahap melewati kesengsaraan lainnya. Tian Jian Cheng telah lama terbunuh. Sekarang, yang mengendalikan tubuh Tian Jian Cheng adalah Long Qing'an. Bahkan Mu Yu tidak akan pernah menyangka bahwa Long Qing'an, yang seharusnya berada di kota Wukiu, akan muncul di sini. Long Qing'an memandang Han Qi dengan acu-ta'acu dan dengan tenang bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Seolah-olah Han Qi telah menemukan penyelamatnya. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut dan berseru, Tuan Tian Jian Cheng, kabar buruk. Baru saja, saya melihat gerbang-gerbang neraka mencoba membunuh Tian Xing'Zu dari gerbang bintang. Orang-orang di gerbang neraka telah bertindak terlalu jauh. Saya khawatir Tuan Tian Xing'Zu. Dengan ingus dan air mata, Han Qi menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, menambahkan minyak dan cuka ke dalam cerita. Dia bahkan menggambarkan Heaven Traveling Bot seolah-olah hendak dibunuh oleh tiga orang dari sekte hantu. Orang-orang dari gerbang neraka telah membunuh istrinya di hadapannya. Dia membenci orang-orang dari gerbang neraka sampai ke intinya. Saat ini, dia berharap orang-orang dari gerbang bintang mengetahui hal ini dan membunuh gerbang neraka untuk membalaskan dendam istrinya. Namun, Long Qing'an hanya mengangguk sedikit. Kemudian, dia berkata dengan jujur, kolusi gerbang neraka dengan Yumon terungkap dan mereka ditemukan oleh gerbang bintang kita. Sekarang, mereka ingin menghancurkan gerbang bintang kita. Ini tidak bisa diterima. Saya di sini untuk berurusan dengan orang-orang dari The Gerbang Neraka. Cepat pergi dari sini. Sebarkan beritanya dan beritahu lebih banyak orang tentang wajah jelek orang-orang dari gerbang neraka. Apa, orang-orang dari gerbang neraka sebenarnya berkolusi dengan Yumon? Han Qi terkejut. Delapan gerbang memimpin para penggarap untuk melawan Yumon. Beberapa hari yang lalu, dia dan istrinya mengikuti orang-orang dari gerbang neraka untuk melawan Yumon. Sekarang, Tian Jian Cheng mengatakan bahwa orang-orang dari gerbang neraka berkolusi dengan Yumon. Han Qi tidak akan percaya jika ada orang lain yang berani mengatakan ini. Namun, orang yang mengatakan ini adalah penatua Tian Jian Cheng yang terkenal dari Stargate. Ini terlalu meyakinkan. Dia teringat ekspresi tergesa-gesa dari Tian Xing Su, dan bagaimana tiga orang dari gerbang neraka mengejarnya. Dalam hatinya, dia mempercayai kata-kata Tian Jian Cheng. Tinggalkan tempat ini. Beritahu sebanyak mungkin orang bahwa orang-orang dari gerbang neraka berkolusi dengan Yumon. Beritahu para penggarap untuk tidak mempertaruhkan nyawa mereka demi orang-orang dari gerbang neraka. Juga, beritahu mereka bahwa Tuan Tian Xing Su bertanya kamu untuk menyebarkan berita itu. Apakah kamu mengerti? Long Qing An berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, yang mulia. Han Qi puli dari keterkejutannya. Jika orang lain mengatakan ini, dia tidak akan mempercayainya. Namun, karena itu berasal dari Tian Jian Cheng, dan dengan kebencian membunuh istrinya, dia tidak lagi ragu. Dia segera berdiri dan pergi. Long Qing An menatap punggung Han Qi dengan serius saat dia pergi. Dia kembali ke kolam tempat formasi teleportasi telah dipasang dan bergumam pada dirinya sendiri. Muyu, oh Muyu, aku akhirnya mengerti apa yang kamu coba lakukan. Long Qing An telah membawa Muyu ke gerbang bintang, tapi Muyu tidak mengizinkannya untuk mengikuti. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang dilakukan Muyu di Stargate. Long Qing An merenung sejenak. Kemudian, sebuah liontin giok biru muncul di tangannya. Gelombang cahaya biru berasal dari liontin giok. Itu sebenarnya berisi kekuatan domen yang kuat. Kekuatan domen pada liontin giok biru menyelimuti Long Qing An. Dengan kilatan cahaya biru, Long Qing An menghilang dari kolam. Tanda pisah-tanda pisah. Di puncak keempat Stargate, Tian Zheng Xin berlutut lagi di tanah. Dia bergumam dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berlutut tiga kali dalam waktu kurang dari dua jam. Dan kali ini, orang yang muncul di hadapannya adalah pemimpin gerbang bintang, Tian Yuehen. Salam, Tuan Gerbang. Tian Zheng Xin berkata dengan hormat. Dalam hatinya, dia juga bingung. Mengapa para penguasa tahap kesengsaraan yang melewati ini biasanya tidak terlihat? Mengapa mereka muncul berkelompok hari ini? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bangun! Bagaimana kabar semuanya di sini akhir-akhir ini? Belum ada yang datang, kan? Tian Yuehen bertanya dengan santai. Dia mengenakan jubah ungu yang mewah. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia berusia lebih dari 50 tahun. Tian Zheng Xin kagum dengan sikapnya yang mengesankan. Semuanya baik-baik saja di sini. Sejujurnya, Master Gerbang, Patriarch Hou yang juga baru saja datang ke sini. Jawab Tian Zheng Xin. Hou yang sis hu juga datang ke sini. Bukankah dia yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya di kota Wukiu? Apa yang dia lakukan di sini? Tian Yuehen mengerutkan kening. Tian Zheng Xin menggelengkan kepalanya. Tuan Gerbang, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa setelah Patriarch Hou yang datang ke sini, dia pergi mencari Patriarch Xing Su. Kemudian, kedua leluhur langsung menuju aula utama di puncak gunung. Bukankah paman bela diri Xing Su sedang mengasingkan diri? Apakah dia keluar? Tian Yuehen menjadi semakin curiga. Dia melihat keaula utama di puncak gunung dan berjalan ke arahnya. Tian Zheng Xin memandang punggung Tian Yuehen dengan kagum. Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanyalah seorang penjaga kecil. Tanda pisah-tanda pisah. Dia aula utama di puncak gunung keempat. Suge Xiao Sheng agak gugup. Bagaimanapun, mereka berada di Stargate. Jika terjadi kesalahan, dia akan mendapat masalah. Namun, ketika dia berpikir untuk menghancurkan sekte langit berbintang, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Tian Xing Su berdiri di tempat dengan ekspresi bingung. Suge Xiao Sheng sudah menyiapkan semua yang diminta Mu Yu untuk dilakukannya. Dia hanya menunggu sinyal Mu Yu. Dia merenung sejenak. Kemudian, dia mendorong Tian Xing Su ke tepi formasi inti. Kemudian, dia diam-diam bersembunyi di sudut dan memasang formasi tembus pandang pada dirinya sendiri. Suge Xiao Sheng memandangi kayu hijau di tangannya. Cabang-cabang dan dedaunan di kayu hijau telah tumbuh kembali. Matanya berbinar. Dia tahu bahwa Mu Yu telah memberinya instruksi baru. Dia segera menahan napas dan menatap. Namun, pada saat ini, aura tahap melewati kesengsaraan mendekat dari luar aula utama. Ekspresi Suge Xiao Sheng berubah. Sialan, aura ini adalah Tian Yue Hen. Suge Xiao Sheng tidak menyangka pemimpin gerbang bintang akan datang ke sini saat ini. Tingkat kultifasi Tian Yue Hen berada di langit kelima tahap melewati kesengsaraan. Dia jauh lebih kuat dari Suge Xiao Sheng. Dia tidak menyangka hal yang ditakutkannya akan terjadi. Di depan Tian Yue Hen, Suge Xiao Sheng tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri jika dia terekspos. Jika Tian Yue Hen memasuki aula dan melihat keadaan perahu pelintas surga yang tidak normal, rencananya kemungkinan besar akan terganggu. Suge Xiao Sheng tidak punya pilihan selain segera menarik formasi tembus pandang. Dia berjalan keluar dan bertemu Tian Yue Hen. Tian Yue Hen tampak berusia lima puluhan. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tian Xing Su. Namun, sebagai pemimpin, dia memiliki senjata ajaib tertinggi di gerbang bintang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa bertarung melawan seseorang di langit ke sembilan dari tahap melewati kesengsaraan. Suge Xiao Sheng berkeringat di dalam hatinya. Dia baru saja memasuki tahap kesengsaraan melewati beberapa bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Tian Yue Hen? Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin fraksi Arai. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia menjadi tenang dengan cepat. Hou Yang Sis Hu, bukankah kamu ditempatkan di kota Wukiu? Kenapa kamu kembali? Tian Yue Hen bertanya ketika dia melihat Suge Xiao Sheng, yang menyamar sebagai Tian Hou Yang, keluar dari aula utama. Suge Xiao Sheng berkata dengan tenang, pemimpin, saya kembali untuk mencari kakak senior Xing Su. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Kakak senior Xing Su berkata bahwa dia mendapat pencerahan hari ini, jadi dia berjalan berkeliling. Ketika dia datang ke aula utama, dia mulai berkultivasi di aula utama. Dia meminta saya untuk menunggunya di luar. Mengapa kakak senior Xing Su berkultivasi di tempat ini? Tian Yue Hen bertanya. Dia memandang Tian Hou Yang dengan hati-hati dan menemukan bahwa aura Tian Hou Yang sedikit aneh. Meski penampilan dan temperamennya mirip, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Hou Yang sishu, kenapa aku merasa ada yang salah denganmu? Tian Yue Hen bertanya dengan mata membara. Hati Zuge Xiao Sheng bergetar. Formasi ilusi seratus wajah miliknya sangat kuat. Tian Yue Hen tidak bisa melihatnya. Namun, dia bukanlah Tian Hou Yang yang asli. Tian Yue Hen adalah pemimpin gerbang bintang. Dia adalah seorang ahli di langit kelima dari tahap melewati kesengsaraan. Dia sangat akrab dengan Tian Hou Yang yang asli, tidak seperti Tian Zheng Xin, yang hanya berada di tahap pemutusan roh. Pikiran Zuge Xiao Sheng berputar cepat ketika dia segera berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari sekte guru. Saya baru saja mengetahui bahwa penatua Gui Qingchen dari gerbang neraka telah membunuh beberapa murid sekte bintang langit kami di kota Wukiu. Ketika saya pergi untuk bertanya dia, dia sebenarnya mengabaikan perintah istana tiga kali lipat dan secara terbuka menyerangku. Aku tidak sengaja terluka olehnya dan belum pulih sepenuhnya. Tian Yue Hen mengerutkan kening, beraninya orang-orang di gerbang neraka melakukan ini. Zuge Xiao Sheng melanjutkan, orang-orang di gerbang neraka selalu berprasangka buruk terhadap gerbang bintang. Anda harus tahu bahwa ketika kakak senior Xing Su masih muda, dia memiliki dendam terhadap penguasa hantu gerbang neraka saat ini. Saya khawatir orang-orang di gerbang neraka akan melakukan sesuatu terhadap gerbang bintang kita di masa depan. Tian Yue Hen mengangguk, saya tahu bahwa orang-orang di gerbang neraka bukanlah orang baik, tetapi dengan istana San Chong di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Saya baru saja mendengar dari Tian Zheng Xin bahwa kakak senior Xing Su datang ke sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri. Masalah istana San Chong tidak bisa ditunda. Setelah jeda, Tian Yue Hen tiba-tiba melihat punggung tangan Zuge Xiao Sheng dan bertanya, Hou Yang Sis Hu, kemana perginya jejak jiwamu? Jejak jiwa. Zuge Xiao Sheng terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa Tian Hou Yang memiliki jejak jiwa. Tian Yue Hen mengulurkan tangan kirinya dan berkata, Saat itu, utusan istana dari Istana San Chong menempatkan jejak jiwa di punggung tangan semua kultifator tahap melewati kesengsaraan. Ketika kita semua kultifator tahap melewati kesengsaraan berkumpul untuk berdiskusi hal penting, kami menggunakan ini sebagai jejak identitas kami. Bagaimanapun, Muyu adalah ahli dalam penyamaran. Untuk mencegah dia menyelinap masuk, mengapa jejak jiwamu menghilang? Berengsek. Istana San Chong sebenarnya punya trik ini. Seribu Lima Di aliran gunung, Rune muncul lagi. Muyu sudah bergegas keluar dari susunan teleportasi. Dia melompat ke arah susunan teleportasi lain dan menghilang ke dalamnya. Pada saat ini, susunan teleportasi pertama menyala. Ghost Lord dan dua lainnya mengejarnya dengan niat membunuh. Melihat Muyu menghilang ke dalam susunan teleportasi lain, mereka segera mengejarnya dan menghilang ke dalam susunan teleportasi lain. Berengsek. Bocah ini sudah siap. Ghost Lord berteriak dengan marah saat dia mengejar. Muyu telah menyiapkan susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Secara umum, jarak teleportasi susunan teleportasi terbatas. Oleh karena itu, Muyu telah menyiapkan susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jika itu terjadi di masa lalu, Raja Hantu pasti akan curiga dengan hal ini. Namun, kini setelah si kembar dihancurkan, kemarahan telah mengaburkan pikirannya. Dia hanya ingin menangkap Muyu dan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendam si kembar. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Raja Hantu tidak peduli kemana arah susunan teleportasi ini. Tidak masalah kemana arah susunan teleportasi ini. Di dunia kultifasi, kemanapun dia ingin pergi, semua orang harus mundur. Di dalam hutan, Raja Hantu dan dua orang lainnya muncul lagi. Ketika mereka melihat hutan yang menutupi langit, mereka langsung mengerutkan kening. Tuan Hantu, saya terus merasa ada yang tidak beres. Jika orang ini adalah Muyu, kita tidak akan bisa menangkapnya di hutan, kata Ghost and Shadow. Saat ini, semua orang tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan Muyu. Semua orang tahu bahwa akan sangat merepotkan melawan Muyu di tempat yang banyak pepohonan. Raja Hantu melihat sekeliling dengan dingin dan berkata, tidak peduli trik apapun yang dia miliki, kita harus menangkapnya. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Dia ingat instruksi Istana Sancong. Dia pasti memahami pentingnya Muyu. Selama mereka menangkap Muyu, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Istana Sancong. Pada saat ini, fluktuasi susunan teleportasi yang kuat datang dari tidak jauh dari hutan, menarik perhatian ketiganya. Dia melarikan diri, kata suara fantasi dengan cemas. Mengejar. Ghost Lord bergegas tanpa ragu-ragu dan mendarat di susunan teleportasi dalam sekejap mata. Ghost and Shadow dan Pantasy Sound mengikuti dari belakang. Susunan teleportasi menyala lagi dan ketiganya menghilang ke dalam hutan. Namun, saat Raja Hantu dan dua orang lainnya keluar melalui susunan teleportasi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di puncak pohon di atas susunan teleportasi. Itu adalah Muyu. Aku sudah membimbingmu sampai ke titik ini. Aku tidak akan menemanimu selama ini. Muyu mendengus dan menghancurkan susunan teleportasi terakhir. Dia tidak keluar melalui susunan teleportasi terakhir sama sekali. Sebaliknya, dia bersembunyi di hutan dan mengendalikan susunan teleportasi untuk menciptakan ilusi. Sebelum dia datang ke gerbang neraka, dia telah memasang susunan teleportasi ini ribuan mil jauhnya dan menghabiskan banyak waktu. Itu semua untuk memikat Raja Hantu dan yang lainnya ke gerbang bintang dan memprovokasi konflik antara gerbang bintang dan gerbang neraka. Hanya dengan begitu dia dapat membunuh semua orang dari gerbang neraka dan menghancurkan fondasi gerbang neraka. Master Sekte, aku serahkan sisanya padamu. Muyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih mengkhawatirkan Zuge Xiaosheng. Meskipun Zuge Xiaosheng memasuki tahap melewati kesengsaraan lebih awal darinya, Zuge Xiaosheng bukanlah Muyu. Bakat budidaya Muyu sangat tinggi dan budidayanya lebih tinggi dari Zuge Xiaosheng. Ditambah dengan kemampuannya yang luar biasa, tidak ada yang perlu dia takuti. Saat ini, Zuge Xiaosheng menyelinap ke gerbang bintang sendirian untuk menjalankan misi. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Saat ini, Muyu hanya bisa berharap misi Zuge Xiaosheng akan berjalan lancar. Dia segera melompat kembali ke susunan teleportasi tempat dia berasal dan menghilang ke dalam susunan teleportasi lain. Dia akan menuju ke gerbang neraka. Sementara Ghost Cold dan dua lainnya tidak ada dan gerbang neraka lemah, dia harus menghancurkan seluruh gerbang neraka terlebih dahulu. Tanda pisah-tanda pisah Di gunung keempat gerbang bintang. Ini sudah keempat kalinya Tian Zheng Xin berlutut. Dia merasa kejadian hari ini terlalu tak terbayangkan. Munculnya tiga ahli tahap melewati kesengsaraan adalah satu hal, tetapi sekarang, orang luar biasa lainnya telah muncul. Tian Jian Cheng. Salam, Tetua Agung. Tian Zheng Xin berlutut empat kali dalam waktu kurang dari dua jam. Dia merasa sedikit lelah, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun, Tian Jian Cheng adalah ahli nomor satu di bawah tahap melewati kesengsaraan. Statusnya sangat mulia. Dikatakan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi ahli tahap kesengsaraan melewati. Pada saat itu, seluruh gerbang bintang akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Oleh karena itu, Tian Zheng Xin masih membungkuk dengan patuh. Di mana Hou Yang Sis Hu, Tian Jian Cheng bertanya. Tian Jian Cheng dan Tian Yue Hen adalah saudara bela diri. Tian Hou Yang adalah paman bela diri Tian Jian Cheng. Tian Zheng Xin menjawab, dia, master gerbang, dan leluhur Xing Su semuanya berada di aula utama di puncak gunung. Tian Jian Cheng tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Ia tidak ragu-ragu dan langsung bergegas menuju puncak gunung. Di puncak gunung, Suge Xiao Cheng sudah bingung dengan pertanyaan Tian Yue Hen. Dia harus mencari alasan untuk menghindarinya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang segel jiwa Istana Tiga Lapis. Dia tidak mengerti apa maksud dari segel jiwa. Pada saat ini, jika dia secara paksa menggunakan formasi untuk menyamarkan segel jiwa, Tian Yue Hen pasti akan menyadarinya. Suge Xiao Cheng sangat cemas. Keringat dingin muncul di keningnya. Ketika dia akan diekspos, suara Tian Jian Cheng tiba-tiba terdengar dari belakang. Salam, Tuan Gerbang. Salam, Tuan Hou Yang. Tian Jian Cheng membungkuk dan berkata. Ini sudah berakhir. Suge Xiao Cheng tidak pernah menyangka bahwa Tian Jian Cheng akan muncul pada saat kritis ini. Saat dia melihat Tian Jian Cheng muncul, hatinya hampir putus asa. Menurut berita, Tian Jian Cheng seharusnya berada di kota Wukiu dengan Tian Hou Yang yang asli. Namun, penyamaran Tian Hou Yang, Suge Xiao Cheng muncul di sini. Ini berarti identitas Suge Xiao Cheng akan terungkap sepenuhnya oleh Tian Jian Cheng, menyperburuk keadaannya. Ekspresi Suge Xiao Cheng berubah dengan cepat. Dia mengepalkan tangannya dan siap mati bersama Tian Yue Hen. Dia hanya berada di langit kedua penyeberangan kesengsaraan. Dia tidak bisa mengalahkan Tian Yue Hen. Saat ini, demi rencana Mu Yu, dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan jika dia mati, dia harus meninggalkan kesan mendalam pada Stargate. Tian Yue Hen menatap Tian Jian Cheng dengan dingin dan berkata, Tian Jian Cheng, mengapa kamu ada di sini? Tian Jian Cheng berkata dengan hormat, Tuan Gerbang, Tuan Hou Yang disergap oleh depresi hantu di kota Wukiu. Dia sekarang terluka parah. Saya kembali bersama Tuan Hou Yang. Apa? Suge Xiao Cheng memandang Tian Jian Cheng dengan tidak percaya. Dia berpikir sejak Tian Jian Cheng muncul di sini, identitasnya tidak dapat lagi disembunyikan. Dia tidak menyangka Tian Jian Cheng akan membantunya menyembunyikan identitasnya. Tian Yue Hen mendengus dan melanjutkan, lalu Hou Yang Sis Hu, kemana perginya segel jiwamu? Atau kamu tidak? Suge Xiao Cheng tidak bisa menjawab, tapi Tian Jian Cheng tiba-tiba mengangkat tangan Suge Xiao Cheng dan berkata, Tuan Gerbang, ketika Tuan Hou Yang terluka, kebetulan itu ada di segel jiwanya. Segel jiwa berfluktuasi. Saat saya menyembuhkannya, saya menemukan bahwa segel jiwa telah berpindah ke lengannya. Perasaan aneh diam-diam memasuki lengan Suge Xiao Cheng. Suge Xiao Cheng menarik lengan bajunya dan menemukan ada tanda tablet surgawi ekstrim berwarna putih seukuran ibu jari di lengannya. Itu adalah tanda dari tiga istana. Tanda itu persis sama dengan tanda di punggung tangan kiri Tian Yue Hen. Suge Xiao Cheng menekan keterkejutan di hatinya dan segera mengangguk setuju. Ya, segel jiwa ini terlihat sangat tidak stabil. Tian Yue Hen melihat ke arah segel jiwa di lengan Suge Xiao Cheng. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, keraguan di wajahnya menghilang. Ia mengangguk dan berkata, Aku akan meminta penjelasan dari Gerbang Raka. Sekarang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan paman bela diri Xing Su. Suge Xiao Cheng berkata, Ketua Gerbang, Saudara bela diri Xing Su baru saja memberitahuku bahwa dia akan keluar dari pengasingan dalam dua jam. Kita tidak boleh mengganggunya. Tian Yue Hen berpikir sejenak dan menyadari bahwa dua jam tidak akan banyak berpengaruh. Dia berkata, Baiklah, saya akan kembali dalam dua jam. Dia segera berbalik dan meninggalkan gunung keempat. Setelah Tian Yue Hen pergi, Suge Xiao Cheng menghela nafas lega. Namun segera, dia menatap Tian Jian Cheng dan berkata, Siapa kamu? Mengapa kamu membantuku? Suge Xiao Cheng memahami bahwa Tian Jian Cheng di depannya mungkin sudah mengetahui bahwa dia bukanlah Tian Hou Yang yang sebenarnya. Tian Jian Cheng berkata, Saya baru saja mengetahui dari Tuan saya bahwa Istana Sancong memberikan segel jiwa ini kepada semua orang di alam kesengsaraan untuk mengidentifikasi identitas mereka. Untungnya, saya tahu bahwa Anda adalah Suge Xiao Cheng. Untungnya, saya datang tepat waktu. Suge Xiao Cheng mengerutkan kening. Dia semakin penasaran dengan identitas Tian Jian Cheng. Ketika dia menyingsingkan lengan bajunya untuk melihat segel jiwa lagi, dia menemukan bahwa segel jiwa telah berubah menjadi biru dan kemudian menghilang. Ini bukan segel jiwa. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari Tian Yue Hen? Suge Xiao Cheng sangat terkejut. Namun, Tian Jian Cheng, atau Long Ching An, sepertinya tidak berniat menjelaskan. Dia hanya berkata, Pemimpin sekte Suge, kamu harus melanjutkan urusanmu sendiri. Suge Xiao Cheng mengerutkan kening. Tapi sekarang dia berada di gerbang bintang, jika dia langsung pergi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia segera mengertakkan gigi dan kembali ke ruang utama. Tanda pisah-tanda pisah. Raja Hantu dan dua orang lainnya dengan ganas melewati formasi teleportasi yang panjang. Mereka dikelilingi oleh pola formasi yang aneh dan beraneka ragam. Ketika mereka membuka mata, Raja Hantu tiba-tiba merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan. Ketika dia mengejar Muyu, lokasi susunan transmisi berada di aliran gunung, lembah, atau hutan. Tapi kali ini, dia muncul di aula utama yang aneh. Saat ini, seseorang sedang berdiri di tengah aula utama. Itu adalah Tian Xingxu. Muyu, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Ketika pantasi sound melihat Tian Xingxu berdiri di sana dan mengira dia adalah Muyu, dia sangat marah. Dia segera menamparkan Tian Xingxu tanpa ragu-ragu. Namun, semakin Ghost Lord memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya dipimpin oleh Muyu. Baru saja, dia sangat ingin menangkap Muyu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, dia merasa tempat ini agak aneh. Tunggu, dia tidak memiliki kultivasi. Dia bukan Muyu. Ghost Lord dengan cepat menghentikan suara fantasi. Namun, serangan pantom sound terlalu cepat, dan sudah terlambat baginya untuk berhenti. Suara hantu yang dia panggil membuat lubang besar di dada Heavenly Speedbot, dan jantungnya sudah ada di tangan suara hantu. Tian Xingxu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan marah, Hantu dingin, beraninya kalian dari gerbang neraka. Beraninya kamu membobol gerbang bintang. Suara Tian Xingxu sangat keras hingga menyebar dari Aula Utama. Dengan dukungan susunan transmisi Zuge Xiaosheng, itu menyebar ke seluruh gerbang bintang. Semua orang di gerbang bintang mendengar auman marah Tian Xingxu kepada orang-orang dari gerbang neraka. Sebelum Tian Xingxu dapat menyelesaikan kata-katanya, vitalitasnya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia terjatuh ke belakang. Tidak, senior, senior. Zuge Xiaosheng telah bergegas dari sudut dan mendukung Tian Xingxu. Dia berteriak, dengan marah, Orang-orang dari gerbang neraka, kamu membunuh seniorku. Sekte bintang surgawiku tidak akan pernah memaafkanmu. Suara, marah, Zuge Xiaosheng menyebar jauh dan luas melalui rangkaian transmisi. Itu menyebar ke seluruh gunung keempat dan seluruh gerbang bintang. 1006. Gerbang bintang. Apakah ini gerbang bintang? Raja hantu menjadi pucat karena ketakutan. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Ada susunan misterius yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Kelihatannya luar biasa, dan mereka baru saja keluar dari barisan ini. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Ghost Lord mengambil keputusan cepat dan segera bergegas masuk ke dalam barisan. Karena mereka baru saja keluar dari susunan ini, selama mereka memasuki susunan tersebut, mereka dapat meninggalkan tempat ini melalui susunan teleportasi. Namun, ketika mereka masuk ke dalam susunan teleportasi, mereka menemukan bahwa susunan teleportasi hanya menyala sedikit. Itu tidak memindahkan mereka sama sekali. Muyu telah menghancurkan ujung lain dari susunan teleportasi, memotong rute pelarian mereka. Pada saat ini, suara Zuge Xiaosheng, yang menyamar sebagai Tian Houyang, menyebar ke seluruh gerbang bintang. Master gerbang bintang, Tian Yuehen, awalnya duduk bersila di gunung kelima untuk bercocok tanam. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba mendengar raungan marah Tian Xing Su kepada orang-orang di gerbang neraka, diikuti oleh suara Tian Houyang, yang bercampur dengan kesedihan dan kemarahan, yang tak ada habisnya. Dia kaget dan langsung bergegas keluar. Ketika dia mengetahui bahwa sumber suara itu berasal dari gunung keempat, dia bahkan lebih terkejut. Gunung keempat adalah lokasi penting dari gerbang bintang. Bagaimana orang-orang di gerbang neraka bisa menyusup ke dalamnya? Tian Yuehen segera melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Gelombang energi spiritual muncul di udara. Ketika dia muncul, dia sudah bergegas ke Aola di puncak gunung keempat. Para tetua yang menjaga gunung keempat semuanya terkejut dengan suara, Tian Houyang. Mereka semua bergegas ke udara dan mengepung Aola di puncak gunung. Namun, para tetua ini tidak berani pergi ke Aola karena itu juga merupakan area terlarang bagi mereka. Dia Aola. Suge Xiaosheng memeluk Tian Xingzu, yang baru saja meninggal, dan menatap ke arah Raja Hantu. Dia berbicara dengan sangat keras, kalian bertiga dari gerbang neraka berani menyusup ke wilayah gerbang bintang dan membunuh kakak senior Xingzu. Saya tidak akan memaafkanmu. Sebuah pedang muncul di tangan Suge Xiaosheng. Tian Houyang menggunakan pedang ini. Suge Xiaosheng dibentuk dari Rune. Dia segera mengangkat pedangnya dan menebas Raja Hantu dan dua lainnya. Berhenti. Ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak membunuh Tian Xingzu dengan sengaja. Raja Hantu mengangkat tangannya, dan aura hantu tiba-tiba memenuhi Aola, menghalangi pedang Suge Xiaosheng. Dia lebih kuat dari Suge Xiaosheng, tetapi karena dia berada di wilayah gerbang bintang dan telah membunuh seseorang, jika dia melukai Tian Houyang, akan sulit untuk dijelaskan hari ini. Kamu membunuh tetua agung kami, dan kamu masih berani mengatakan itu salah paham. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Suge Xiaosheng meraung dan menebas lagi. Namun, Raja Hantu telah menemui terlalu banyak hal hari ini. Si kembar dihancurkan, dan untuk mengejar seseorang, entah kenapa dia datang ke tempat ini. Sekarang dia melihat pedang Suge Xiaosheng mendatanginya, dia menggunakan sedikit kekuatan dan melakukan serangan balik. Serangan ini sebenarnya hanya untuk memaksanya mundur. Namun, Suge Xiaosheng memanfaatkan momentum tersebut dan dengan sengaja menabrak Aola bersama Tian Xingzu. Dengan kekuatan tahap kesengsaraannya, dampaknya cukup kuat, dan seluruh Aola hancur berkeping-keping. Ledakan Aola yang awalnya merupakan area inti terlarang dari gerbang bintang dihancurkan di depan mata semua orang. Apa yang telah terjadi? Tian Yuehen telah tiba. Melihat Aola di depannya dihancurkan, dia tiba-tiba menjadi marah. Saat ini, dua orang bergegas keluar dari reruntuhan. Mereka adalah Tian Houyang dan Tian Xingzu. Tuan gerbang, orang-orang di gerbang neraka membunuh sesepu agung. Suge Xiaosheng berteriak keras. Penatua yang hebat, tetua agung, Tian Xingzu, sudah meninggal. Semua orang di gerbang bintang tercengang. Mata semua orang tertuju pada Tian Xingzu, yang terbaring di kehampaan di samping Suge Xiaosheng. Saat ini, hati Tian Xingzu telah hilang, dan tidak ada vitalitas di tubuhnya. Dia sudah mati. Apa? Tian Yuehen merasakan guncangan di dadanya, seolah-olah dia terkena sesuatu. Tian Xingzu adalah penatua agung gerbang bintang. Dia memiliki kultivasi dan senioritas tertinggi, tapi sekarang dia sudah mati. Sebagai pemimpin gerbang, Tian Yuehen terkejut. Siapa yang membunuh paman bela diri Tian Xingzu? Mata Tian Yuehen hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Grand Elder Stargate akan mengalami kecelakaan di sini. Terlebih lagi, dia meninggal di area terlarang gerbang bintang. Mengingat apa yang dikatakan, Tian Houyang, tentang orang-orang di gerbang neraka yang melukainya, dan kemudian melihat mayat Tian Xingzu, kemarahan memenuhi dadanya. Itu mereka, tiga orang dari gerbang neraka dipimpin oleh penguasa gerbang neraka. Suge Xiaosheng menunjuk ketiga sosok di reruntuhan. Hantu dingin, kenapa kamu berada di area terlarang Stargate? Tian Yuehen mengenali pemimpin gerbang neraka, Hantu dingin. Ghost Call tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Muyu. Baru saja, ketika mereka mengejar Muyu, yang menyamar sebagai Tian Xingzu, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibawa ke tempat ini oleh susunan teleportasi. Karena kebenciannya yang mendalam pada Muyu, ketika dia melihat Tian Xingzu yang asli, dia mengira itu adalah Muyu. Oleh karena itu, dia segera bergegas dan membunuh Tian Xingzu yang asli. Rekan Daoismun Mark, ini benar-benar kesalahpahaman. Kami hanya datang ke sini untuk mengejar Muyu. Kami tidak menyangka. Ghost Call ingin menjelaskan, tapi Tian Houyang, memotongnya dan berteriak dengan marah, omong kosong. Saya baru saja memasuki Aula dan melihat Anda membunuh Tetua Agung Gerbang Bintang dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Anda bisa menyangkal ini? Ghost Call, apakah kamu benar-benar membunuh Penatua Agung Starget? Tian Yuehen menegur dengan marah. Wajah Ghost Call merosot lagi. Pembunuhan itu sudah menjadi kesepakatan, belum lagi Tian Houyang menjadi saksinya. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Namun, hal terburuknya jauh dari itu. Saat mereka bertiga hendak meninggalkan formasi inti Aula, formasi inti tiba-tiba meledak. Arai pelindung besar Sekte Bintang Surgawi, yang awalnya bersinar, mulai runtuh di bawah kaki Gui Yuhan dan dua lainnya. Seolah menghindari Ghost Key yang padat, seluruh Grand Protective Arai mulai meledak. Dengan runtuhnya formasi inti, pegunungan Stargate tiba-tiba bergetar hebat. Gunung-gunung besar yang semula melayang di udara mulai miring. Seolah-olah terjadi gempa besar di gunung tersebut, dan rumah serta pepohonan di atasnya mulai runtuh. Murid-murid Stargate yang terkejut dan bingung tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas keluar dari rumah dan gua yang runtuh. Mereka sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa gunung-gunung yang telah berdiri tegak selama bertahun-tahun tiba-tiba mulai runtuh. Tidak, Ghost Cold, apa yang kamu lakukan pada formasi inti Stargate? Dada Tian Yuehen dipenuhi amarah. Bahkan dengan budidaya tahap melewati kesengsaraan, dia tidak bisa menghentikan jatuhnya tujuh gunung. Tujuh gunung Stargate dengan cepat jatuh ke tanah di depan mata semua orang. Dengan tujuh ledakan yang menghancurkan bumi, tanah di bawahnya langsung bergetar hebat. Tanahnya pecah, dan kawah besar terbentuk. Asap dan debu membubung ke langit, menyebabkan hati semua murid Gerbang Bintang bergetar. Tujuh gunung paling menakjubkan di dunia budidaya telah dihancurkan begitu saja. Ghost Cold, kamu membunuh penatua agung Gerbang Bintang dan menghancurkan fondasi Gerbang Bintang. Aku harus membunuhmu hari ini. Semua murid Stargate, dengarkan. Bunuh ketiganya untukku. Menghadapi kematian tetua agung dan jatuhnya tujuh gunung Gerbang Bintang, hati Tian Yuehen dipenuhi dengan kebencian. Dia meraung dan bergegas menuju Ghost Cold untuk membunuhnya. Semua murid Stargate juga bereaksi. Meskipun mereka semua adalah penggarap dan tidak ada yang terjadi pada sekte mereka, penghinaan semacam ini membuat semua murid Gerbang Bintang bermata merah. Satu demi satu, mereka mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menyerang Ghost Cold dan dua lainnya. Cahaya senjata ajaib membubung ke langit, menghancurkan awan di langit. Begitu Tian Yuehen bergerak, angin dan awan berubah drastis. Pedang putih panjang muncul di belakangnya dan menunjuk langsung ke Ghost Cold. Pergi, tinggalkan tempat ini. Ghost Cold tidak ingin bertarung dengan Tian Yuehen. Sekte Tian Yuehen telah dihancurkan dan tetua agung telah terbunuh. Mustahil untuk berunding dengan Tian Yuehen. Sekarang, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini dan melaporkan masalah ini ke Istana Sanchong sebelum mengambil keputusan. Ghost and Shadow dan Pantasis Sound tidak segan-segan berubah menjadi bayangan hantu dan kabur ke kejauhan. Arai penjaga gunung Stargate telah dihancurkan dan tidak dapat menghentikan ketiga orang ini. Tian Xingzu sudah meninggal. Saat ini, hanya Tian Yuehen dan Tian Houyang yang tersisa di gerbang bintang. Jika terjadi perkelahian, Ghost Cold dan dua lainnya tidak akan takut sama sekali. Namun, mereka tidak bisa melawan, jadi mereka hanya bisa mundur. Namun, tindakan ketiga orang ini telah memicu kemarahan Tian Yuehen. Ini lebih seperti kejahatan membunuh orang untuk membungkam mereka, menghancurkan sekte mereka, dan mencoba melarikan diri. Berikan perintahku, semua murid gerbang bintang harus membunuh siapapun dari gerbang neraka yang terlihat. Houyang Sishu, pergi dan panggil semua tetua gerbang bintang dari semua kota. Ikuti aku ke gerbang neraka dan balas dendam pada tetua agung. Tian Yuehen meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Ya, Tuan Gerbang, Zuge Xiao Sheng juga berteriak dengan suara yang dalam. Dia meletakkan mayat Tian Xingzu dan bergegas keluar dalam sekejap. Gerbang neraka, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Tian Yuehen meraung dan bergegas ke kejauhan. Balaskan tetua agung. Bunuh orang-orang dari gerbang neraka. Semua murid gerbang bintang menerima perintah Tian Yuehen. Melihat sekte mereka hancur, mereka juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengikuti Tian Yuehen dan mengejar orang-orang dari gerbang neraka. Tanda pisah, tanda pisah. Muyu menggunakan arah pemanggilan komandan lagi dan bergegas ke arah gerbang neraka. Kali ini, dia harus menghancurkan arah teleportasi setiap kali dia berteleportasi kembali. Dia mengetahui susunan teleportasi gerbang bintang seperti punggung tangannya. Dia sudah merencanakan semua ini. Arai teleportasi di sepanjang jalan adalah susunan yang telah diatur dengan susah payah untuk memikat orang-orang dari gerbang neraka ke area terlarang di gerbang bintang. Kemudian, dia akan membiarkan Zuge Xiaosheng menerimanya di sana dan menghancurkan inti arai teleportasi. Dalam rencananya, jika Ghost Cold dan dua lainnya tidak membunuh Tian Xingzu, maka Zuge Xiaosheng akan membunuh Tian Xingzu dan menyalahkan Ghost Cold dan dua lainnya. Kemudian, dia akan menyebarkan berita tentang perselisihan internal antara gerbang neraka dan gerbang bintang, membuat semua orang berpikir bahwa gerbang delapan sedang bertempur di antara mereka sendiri. Kemudian, dia akan memanfaatkan fakta bahwa gerbang neraka tidak dijaga oleh seorang penggarap tahap kesengsaraan untuk menghancurkan gerbang neraka. Muyu sudah bergegas kembali ke gerbang neraka menggunakan arai teleportasi. Menggunakan susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya, dibutuhkan waktu kurang dari dua jam untuk bola bali antara gerbang bintang dan gerbang neraka. Jika dia menggunakan kecepatan seorang kultifator tahap kesengsaraan untuk berpindah dari gerbang bintang ke gerbang neraka, itu akan memakan waktu setidaknya delapan jam. Muyu telah menghitung ini dengan jelas. Tidak mungkin menghadapi belatung sepertimu tanpa beberapa trik. Istana tiga kali lipat selalu mengandalkan skema yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi Muyu. Kali ini, Muyu berencana menggunakan skema untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mengira Ghost Cold dan Stargate akan bertarung, tetapi orang-orang dari The Gate of Hell telah muncul di area terlarang Stargate. Ketika mereka muncul, inti teleportasi Arai dihancurkan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan. 1007. Gerbang neraka selalu dipenuhi aura mematikan. Sekte mereka terletak di tempat yang sangat dingin dan suram, yang ada hubungannya dengan seni bela diri yang mereka kembangkan. Sekarang dunia budidaya telah mulai berperang melawan Yumon di bawah pimpinan delapan Yumon. Yumon dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Ini adalah kesempatan sempurna bagi gerbang neraka untuk mengumpulkan jiwa. Setelah orang-orang dari gerbang neraka mengumpulkan jiwa, mereka secara berkala akan mengembalikan setengah dari jiwa yang mereka kumpulkan ke gerbang neraka. Oleh karena itu, banyak sekali murid yang keluar masuk gerbang neraka setiap hari. Sekitar setengah dari orang-orang dari gerbang neraka hadir. Namun hari ini, sebuah tragedi besar telah terjadi di gerbang neraka. Di antara para murid dan tetua yang tersisa di gerbang hantu, tingkat kultifasi tertinggi hanya berada pada tahap sintesis tubuh. Tiga kultifator crossing calamity stage yang tersisa telah dibujuk oleh Muyu. Orang-orang ini tidak punya ruang untuk melawan di tangan Menggong, yang berada di tahap kesengsaraan surgawi kelima. Gerbang neraka benar-benar telah menjadi tanah kematian. Ketika Muyu kembali ke gerbang neraka, mayat para murid dari gerbang neraka berserakan di mana-mana. Duke Meng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia telah terperangkap di laut mayat kembar oleh Mengpo selama beberapa dekade. Kebenciannya terhadap orang-orang dari gerbang neraka telah lama tertanam dalam tulangnya. Biarpun dia membunuh semua orang dari gerbang neraka, itu tidak akan cukup untuk mengimbangi kebenciannya. Duke Meng sedang berkultivasi di jembatan ketidakberdayaan. Dia membuka matanya dan melihat Muyu turun dari langit. Lalu, dia berdiri. Apakah kamu membunuh semua orang dari gerbang neraka? Muyu bertanya dengan tenang. Adipati Meng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku membunuh beberapa orang. Orang-orang lain dari gerbang neraka bersembunyi di lubang hantu. Ada arah hantu yang sangat kuat di sana, jadi aku tidak bisa masuk. Lubang hantu. Muyu mengangguk sambil berpikir. Di tengah gerbang neraka, ada jurang maut. Penduduk gerbang neraka biasanya hidup di bawah tanah seperti tikus. Sekte hantu telah diwariskan selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang jauh lebih dalam daripada sekte langit berbintang. Tentu saja, arah hantu dari sekte hantu lebih kuat. Duke Meng berjalan ke jembatan neraka dan menunjuk ke jurang maut di bawah. Dia berkata, jika Anda ingin menyingkirkan semua orang dari gerbang neraka, cara terbaik adalah dengan mengeluarkan semua si kembar dari jurang maut. Banyak orang dari gerbang neraka belum tentu berada di gerbang neraka saat ini. Karena tiga istana telah mengirimkan delapan gerbang untuk memimpin para penggarap melawan Yumon, orang-orang dari gerbang neraka sibuk mengumpulkan jiwa. Jika Muyu ingin memberikan pukulan telak kepada orang-orang dari gerbang neraka di luar, cara terbaik adalah menghancurkan si kembar di laut mayat kembar. Selama si kembar dihancurkan, tidak peduli dimanapun orang-orang dari gerbang neraka berada di dunia kultifator, si kembar di dalam tubuh mereka akan melakukan resusitasi dan mulai saling membunuh. Laut mayat kembar berada di jurang maut di bawah jembatan neraka. Muyu dan Duke Meng telah keluar dari lubang di jurang maut tempat arai hantu telah rusak. Kamu bisa mengendalikan mayatnya. Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Muyu bertanya. Adipati Meng menggelengkan kepalanya. Setelah kamu pergi, gos arai otomatis pulih. Aku tidak bisa masuk. Jalan menuju laut mayat kembar belum diperbaiki. Bahkan jika dia melompat ke dalam jurang, dia akan dihadang oleh arai hantu. Oke, ikut aku. Muyu langsung melompat menuruni jembatan neraka. Setelah terjatuh sekitar seratus meter, dia sampai di tepi arai hantu. Dia memadatkan energi roh biru di tangannya lagi dan mulai berkonsentrasi untuk membaginya menjadi satu energi roh hitam dan satu energi roh putih. Dia siap untuk membuka lubang besar di gos arai. Tiga ahli kesengsaraan yang melewati gerbang neraka tidak hadir. Kali ini, Duke Meng bisa menggunakan mantra gerbang kehidupan dan kematian untuk mengendalikan mayat-mayat itu dan membawa mereka keluar dari laut mayat kembar. Selama mayat si kembar meninggalkan laut mayat kembar, tanpa penindasan yin ki laut mayat kembar, mereka akan berubah menjadi abu. Pada saat itu, semua si kembar di tubuh gerbang iblis akan terbangun. Hanya dalam satu jam, energi roh hitam dan putih Muyu telah menelan lubang besar di arai hantu laut mayat kembar. Setelah menelan arai hantu, energi roh hitam dan putih terkondensasi kembali menjadi energi roh murni dan dikumpulkan oleh Muyu. Sekaranglah waktunya. Muyu sudah melompat menjauh. Setelah dia berhenti menghancurkan arai hantu, arai hantu mulai pulih secara bertahap. Ini adalah negeri yin ekstrim, sehingga arai hantu akan pulih dengan sangat cepat. Dia harus mengeluarkan semua mayat si kembar sebelum arai hantu pulih. Duke Meng sudah mulai bergerak. Kabut hijau tua yang aneh muncul dari tubuhnya dan mengalir ke laut mayat kembar. Mayat yang berada di bawah kendalinya segera bergegas menuju pintu keluar seperti air pasang. Gunakan petirmu, Adipati Meng segera berkata. Tangan Muyu sudah mulai membentuk segel. Pola petir yang kuat langsung berubah menjadi jaring petir besar yang menutupi pintu keluar. Setelah mayat-mayat itu masuk ke dalam arai hantu dan bersentuhan dengan jaring petir, mereka segera berubah menjadi abu. Kali ini, tanpa perlindungan arai hantu yin ki, mayat yang dihancurkan oleh jaring petir tidak dapat dipasang kembali. Meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia. Pola petir yang kuat menghancurkan laut mayat kembar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh bagian bawah jembatan ketidakberdayaan diterangi oleh kilat biru, berderak dan berderak. Itu sangat mengharukan. Orang-orang dari gerbang ngeraka yang telah mundur ke dalam lubang hantu masih berpikir bahwa mereka beruntung lolos dari kejaran dukemeng. Namun, mereka tidak menyangka wajah orang-orang dari gerbang ngeraka tiba-tiba berubah. Si kembar di tubuh mereka mulai beresonansi dengan mereka, berjuang untuk mengendalikan tubuh mereka. Sayang sekali. Sayang sekali. Jika saya punya cukup waktu, saya akan mampu memurnikan mayat-mayat ini menjadi energi spiritual murni. Muyu merasa sedikit menyesal, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Karena terlalu banyak mayat di sini, kecepatan dia memisahkan energi roh hitam dan putih terlalu lambat. Jika dia ingin melahap begitu banyak mayat, dia tidak tahu berapa lama, jadi dia hanya bisa menyerah. Selain itu, ia juga menyadari bahwa energi roh hitam dan putih hanya dapat diubah menjadi energi roh setelah melahap sesuatu dengan kultivasi. Melahap mayat yang telah lama kehilangan budidayanya tidak akan meningkatkan energi roh mereka. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ghost Cold dan dua lainnya mungkin sudah dalam perjalanan kembali. Aku harus membunuh semua orang Jepang yang memasuki lubang hantu sebelum mereka kembali. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak mayat di lautan Twin Course Sea. Meskipun banyak dari mayat tersebut tidak memiliki budidaya, Duke Meng tidak mengendalikan mayat tersebut karena saudara kembarnya telah meninggal di luar. Namun, setidaknya ada 10 ribu orang dari gerbang neraka yang masih hidup. Butuh waktu lama bagi 10 ribu mayat laut mayat kembar ini untuk merangkak keluar dari lubang kecil. Muyu menghabiskan 15 menit lagi untuk memperlebar lubang di arah hantu dan membuat pola petir yang kuat di sekitarnya. Lalu, dia berkata, kau tetap di sini dan hadapi laut mayat kembar. Aku akan pergi ke lubang hantu dan membunuh semua orang dari gerbang neraka. Oke, Duke Meng tidak keberatan dengan apapun. Muyu melompat dan menyeberangi jembatan ketidakberdayaan yang berlumuran darah. Dia memasuki gerbang neraka. Seluruh gerbang neraka awalnya berada di dataran tandus. Ada tanaman yang menyukai dingin. Selain itu, yang ada hanya puing-puing dan batu. Namun, ada banyak sekali orang dari gerbang neraka yang tergeletak di dataran. Orang-orang dari gerbang neraka ini telah meninggal secara mengenaskan. Tubuh dan anggota tubuh mereka berserakan di mana-mana. Duke Meng bertindak tegas. Orang-orang dari gerbang neraka ini bahkan jiwanya telah dihancurkan oleh Duke Meng. Muyu tidak merasa kasihan pada orang-orang dari gerbang neraka yang telah meninggal secara menyedihkan. Mereka juga telah membunuh banyak orang di dunia budidaya. Sekarang, mereka hanya membayar harganya. Kenapa Tian Ran belum datang? Saya sudah mengiriminya sinyal. Muyu merenung. Namun, waktu adalah hal yang paling penting. Dia tidak bisa membuang waktu. Dia harus menghancurkan orang-orang dari gerbang neraka di lubang hantu sesegera mungkin sebelum Ghost Cold kembali. Dia dengan cepat melintasi dataran dan menuju ke pusat gerbang neraka. Di tengah dataran ada lubang hantu dengan diameter seribu meter. Itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Kabut hantu suram memenuhi area tersebut. Pada saat ini, lubang hantu dikelilingi oleh arah hantu berwarna merah. Arah hantu ini adalah penghalang yang menghalangi Duke Meng. Arah hantu orang-orang dari gerbang neraka dibentuk dengan bantuan Ghost Qi. Ini benar-benar berbeda dari arah hantu yang telah dipelajari Muyu. Oleh karena itu, sangat merepotkan bagi Muyu untuk menggunakan metodenya sendiri untuk memecahkan arah hantu. Pertama, dia harus menyimpulkan pola arah hantu. Namun, waktu tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Untungnya, dia berhasil memahami kemampuan yang sangat aneh. Itu adalah energi roh hitam dan putih yang dapat melahap segalanya. Energi roh hijau muncul lagi di tangan Muyu. Energi roh hijau secara bertahap dipecah menjadi energi roh hitam dan putih. Energi roh hitam dan putih melekat pada arah hantu berwarna merah darah. Ghost Arai segera mulai bergetar. Sepertinya dia ingin melawan energi roh hitam dan putih. Namun, energi roh hitam dan putih itu terlalu aneh. Tidak peduli seberapa kuat arah hantu itu, ia tidak dapat menghentikannya. Perlahan-lahan, dia telah melelekan lubang yang cukup besar sehingga dia bisa memasuki batas hantu. Dia menarik kembali energi spiritual hitam dan putihnya dan melangkah ke dalam lubang hantu. Lubang hantu adalah sarang bawah tanah orang-orang dari gerbang neraka. Itu sangat aneh. Lubang hantu dikelilingi oleh gua. Itu seperti gua hantu. Ukuran dan bentuknya berbeda. Mereka tersebar di mana-mana. Beberapa gua yang lebih besar bahkan memiliki pintu yang diukir tengkorak. Itu seperti tempat berkumpul. Hanya dengan melihatnya, Muyu bisa melihat tidak kurang dari ribuan gua. Mereka berkumpul rapat seperti sarang lebah. Saat ini, seluruh lubang hantu sudah dipenuhi dengan ratapan. Orang-orang Helgat yang tak terhitung jumlahnya meraung marah di dalam gua dan mulai melawan jiwa si kembar yang telah terbangun di tubuh mereka. Banyak orang mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan sepertinya mereka dibunuh oleh saudara kembarnya sendiri. Si kembar gerbang neraka memiliki kultivasi yang sama dengan tubuh utama mereka. Bisa atau tidaknya mereka menaklukkan si kembar mereka bergantung pada kekuatan dan keberuntungan orang-orang dari gerbang neraka. Terkadang, karena si kembar melahap beberapa jiwa, kekuatan mereka meningkat untuk sementara dan melampaui tubuh utama. Kemudian, orang-orang dari gerbang neraka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Namun, sebagian besar orang dari gerbang neraka memiliki kemampuan untuk menghadapi si kembar mereka. Lagipula, mereka pernah mengalahkan si kembar mereka satu kali. Namun prosesnya sangat sulit. Bahkan Raja Hantu, hantu dingin, merasa kesulitan menghadapi si kembarnya. Ketika si kembar di tubuh mereka terbangun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh mereka secara langsung. Kali ini, si kembar tidak bisa ditekan. Lubang hantu dipenuhi dengan segala macam ratapan dan teriakan marah. Bahkan ada banyak orang dari gerbang neraka yang duduk di udara. Orang-orang ini melakukan yang terbaik untuk melawan si kembar mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa dewa pembunuh telah tiba secara diam-diam. Lubang hantu. Kebetulan disinilah kalian semua akan dimakamkan. 1008. Orang-orang dari gerbang neraka dengan basis budidaya tertinggi di lubang hantu hanya berada pada tahap kombinasi. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingan muyu. Cahaya pedang muyu seperti kekuatan yang tak terhentikan. Kemana pun perginya, orang-orang dari gerbang neraka dimusnahkan. Bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas. Seluruh lubang hantu benar-benar menjadi neraka di bumi. Semua orang dari gerbang neraka menyaksikan dengan ngeri saat cahaya pedang muyu menebas ke arah mereka, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Bukan hanya karena tidak bisa mengelak, tapi juga karena si kembar dalam tubuh mereka sedang melakukan kerusuhan, membuat mereka seperti sapi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Dalam sekejap mata, mereka kehilangan vitalitasnya. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Seorang pria bermata satu dari gerbang neraka berbaju merah terkejut dan marah. Saudara kembarnya jelas belum hancur. Saat ini, dia menyerukan orang-orang dari gerbang neraka yang belum menjalani resusitasi untuk mundur. Pria berpakaian merah dari gerbang neraka ini berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap kombinasi. Semua master dari gerbang neraka tidak ada di sini, jadi dia telah menjadi pemimpin orang-orang dari gerbang neraka. Matanya penuh kebencian saat dia menatap sosok di udara yang memancarkan cahaya pedang. Hantu tetua jangan bicara, master gerbang dan tetua lainnya tidak ada di sini. Kita sama sekali bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sudut jauh di dalam lubang hantu, seorang pria dari gerbang neraka yang berada di lapisan surgawi ke-8 dari tahap kombinasi bertanya dengan cemas. Sebagai anggota gerbang neraka, masing-masing dari mereka telah membunuh banyak orang. Kapan mereka pernah berpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan dibunuh di sarangnya sendiri? Orang tua bermata satu berbaju merah bernama Ghost Donuts Peak. Dia menatap dengan marah sosok pembunuh di atas. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia juga tidak mengerti mengapa Raja Hantu dan tiga orang lainnya di tahap kesengsaraan menghilang pada suatu saat. Dia memikirkan sesuatu dan segera berteriak, cepat, jaga gerbang neraka. Kita tidak bisa membiarkan 18 tingkat neraka menderita kerugian apapun. Muyu sudah turun dari langit. Pembantaiannya dimulai dari tingkat tertinggi lubang hantu. Muling berubah menjadi pohon dan bergegas ke setiap dua hantu, membunuh semua orang Jepang dan orang Jepang kuno dalam satu gerakan. Bahkan jiwa mereka dilahap, tidak ada satupun orang Jepang yang selamat. Tingkat demi tingkat, Muling telah merenggut nyawa setidaknya seribu tentara Jepang. Kekuatan jiwa iblis-iblis ini juga tidak luput. Masing-masing dari mereka berubah menjadi kekuatan membunuh Muling. Muyu sekarang tahu bagaimana mendistribusikan kekuatan membunuh tanpa mempengaruhi dirinya sendiri, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang Jepang. Pada saat ini, Muyu juga mendengar teriakan Ghost Don't Speak. Dia merasa sedikit aneh. Mendengar nada suara Ghost Don't Speak, sepertinya delapan belas tingkat neraka di gerbang neraka sangat penting bagi mereka. Apa sebenarnya gerbang neraka itu? Dan apakah delapan belas tingkat neraka itu? Muyu awalnya ingin langsung bergegas dan membunuh hantu jangan bicara, yang memiliki budidaya tertinggi. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia ada di sini untuk memusnahkan sekte tersebut, dia secara alami harus menghancurkan inti gerbang neraka. Dia tidak terburu-buru. Dia secara bertahap mendekati Ghost Don't Speak, ingin melihat kemana Ghost Don't Speak akan mundur. Tentara Jepang di tingkat atas lubang hantu telah dimusnahkan. Semakin jauh Muyu turun, semakin dia menemukan kekuatan lubang hantu ini. Ini benar-benar lubang hantu yang sangat besar. Ada gua hantu yang tak terhitung jumlahnya di dinding lubang. Setiap gua hantu adalah sebuah gua, dan ada banyak tentara Jepang yang bersembunyi di dalamnya. Dengan tebasan pedangnya, dia menghancurkan gua hantu yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih belum mencapai dasar lubang hantu. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa jembatan kerangka di dalam lubang hantu yang menghubungkan salah satu ujung lubang hantu dengan ujung lainnya. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak jembatan hantu yang ada. Muyu terkejut, karena kerangka yang digunakan untuk membangun jembatan hantu semuanya adalah manusia sungguhan. Gerbang neraka ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah membunuh setidaknya puluhan juta orang. Kotor sekali. Muyu menghancurkan jembatan tengkorak yang saling bersilangan yang menghubungkan berbagai gua hantu dengan satu tebasan pedangnya. Sekte semacam ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, namun masih bisa eksis di dunia budidaya begitu lama. Itu benar-benar tumor ganas di dunia budidaya. Ghost Do Not Speak telah membawa orang-orang dari gerbang neraka yang belum melakukan resusitasi dengan si kembar di tubuh mereka untuk melarikan diri ke bawah. Gua hantu di bawah semakin sedikit, tetapi yinki semakin padat. Setelah menyelam sejauh 10 ribu meter, semua gua hantu tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah mencapai dasar lubang hantu. Namun, dasar lubang hantu bukanlah tanah padat, melainkan air hitam aneh yang mengeluarkan udara dingin yang menggigit. Air berwarna hitam ini mengeluarkan bau amis, seperti sungai bawah tanah, berdeguk dan mengalir. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut suram, membuat pemandangan di depan mereka terlihat agak tidak menentu. Saat ini, gua hantu telah menghilang, dan tidak ada lagi gua. Ada tembok hitam di segala arah, dan api hantu melayang di dinding. Dengan bantuan api hantu hijau, mereka hampir tidak bisa melihat sekeliling. Di tengah-tengah lubang hantu terdapat sebuah batu hitam datar besar, seperti sebuah pulau kecil di air hitam, yang mampu menampung lebih dari seratus orang yang berdiri di atasnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, Muyu menyadari bahwa itu bukanlah batu hitam sama sekali, tapi sebuah pulau kecil yang terdiri dari tulang kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Ghost Do Not Speak dan yang lainnya membawa sisa orang dari gerbang neraka keluar dari lubang hantu dan mendarat di pulau kecil. Ada beberapa perahu layar hitam yang berlabuh di samping pulau kecil itu. Hantu tidak berbicara dan orang-orang yang tersisa dari gerbang neraka berjumlah sekitar 200. Mereka telah mendarat di pulau kecil dari langit dan dengan cepat melompat ke perahu hantu hitam. Kapal-kapal ini juga terbuat dari tengkorak. Warna tengkoraknya tidak lagi putih bersih. Ada juga warna hitam dan merah darah. Rongga mata setiap tengkorak berkedip-kedip dengan api hantu. Tengkorak-tengkorak itu seolah-olah masih hidup sehingga menyebabkan kulit kepala mati rasa. Naik perahu, tidak bisakah kita terbang saja? Muyu bingung. Orang-orang dari gerbang neraka tinggal di lubang hantu yang kedalamannya 10.000 meter dan tentu saja itu adalah cara paling nyaman untuk masuk dan keluar gua hantu di atas tebing. Sekarang mereka berada di dasar dan nyawa mereka dalam bahaya bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk naik perahu. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat gua hantu di atas. Saat dia turun tadi untuk mencegah ikan melarikan diri dia telah menggunakan formasinya untuk menutup langit di atas lubang hantu. Pada saat yang sama dia mengejar mereka sampai ke bawah. Hampir 10.000 orang dari gerbang neraka telah dibunuh olehnya. Puluhan ribu gua hantu di tebing telah dihancurkan hingga tak bisa dikenali lagi oleh pedang nyaki. Dari waktu ke waktu batu-batu besar akan berjatuhan. Selain Goski yang padat dia tidak bisa melihat pemandangan di atasnya dengan jelas. Dia merenung sejenak dan pola formasi muncul di tangannya. Kemudian dia yang lain memegang pedang klon bayangan muncul di kabut hantu yang suram di atas membunuh orang-orang dari gerbang neraka. Ini adalah ilusi yang diciptakan olehnya menggunakan formasinya untuk membuat 200 orang dari gerbang neraka yang telah menaiki perahu hantu di bawah berpikir bahwa dia tidak mengejar mereka. Kemudian Muyu menggunakan formasi gaib untuk menyembunyikan dirinya sehingga hantu tidak berbicara dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Cepat orang itu belum menyusul ayo bergegas ke gerbang neraka. Teriak hantu jangan bicara sekitar 30 orang menaiki perahu dan orang-orang yang panik dari gerbang neraka dengan cepat mendorong dan mendorong satu sama lain ke dalam perahu hantu. Yang aneh adalah orang-orang dari gerbang neraka ini tidak langsung terbang ke atas kapal. Sebaliknya, mereka menaiki perahu dari belakang sama seperti orang biasa. Semua orang dari gerbang neraka berpergian dengan perahu tetapi mereka tidak menggunakan dayung untuk mendayung perahu. Ada sesuatu seperti altar di belakang setiap perahu. Altarnya tidak terlalu besar hanya seukuran wastafel. Altar itu berkedip-kedip dengan lampu merah. Sepertinya itu telah disiram dengan darah merah. Darah mengalir di sepanjang altar dengan pola yang aneh. Pada saat itu, dua orang dari gerbang neraka sedang berdiri di samping altar. Mereka memotong lengan mereka dan meneteskan darah mereka ke altar. Di atas altar, ada layar yang terhubung dengan perahu hantu. Layar hantu tampak seperti terbuat dari kain kafan. Semakin banyak darah mengalir di altar, layar hantu secara bertahap diwarnai merah dengan darah. Kemudian, angin dingin yang kuat melayang, meniup layar hantu dan mendorong perahu hantu itu ke depan. Apakah saya perlu menggunakan darah untuk menaiki perahu hantu? Rahasia macam apa yang disembunyikan oleh gerbang neraka? Muyu diam-diam mendarat di pulau hantu. Saat itu, ada lebih dari 10 perahu kosong di sekelilingnya, namun dia tidak menaikinya. Jika perahu hantu kosong melayang di udara pasti akan menimbulkan kecurigaan, apalagi ia harus berlayar dengan cara yang aneh. Dia tidak ingin menyanyiakan darahnya. 7 perahu hantu telah membawa lebih dari 200 orang. Harus dikatakan bahwa kecepatan perahunya cukup cepat. Muyu melompat tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia ingin terbang di atas air hitam dan mengikuti orang-orang hellgate ini. Namun, saat dia terbang di atas air hitam, dia tiba-tiba merasakan gaya gravitasi yang sangat kuat datang dari air hitam, mencoba menariknya ke bawah. Mengapa air hitam di sini begitu aneh? Muyu akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari gerbang neraka menaiki perahu setelah melarikan diri ke dasar lubang hantu. Itu karena terlalu berat untuk terbang di perairan hitam. Muyu yakin mereka yang berada di bawah tahap kesengsaraan akan jatuh ke dalam air hitam. Penggarap di bawah tahap kesengsaraan tidak akan mampu menahan gravitasi yang sangat besar. Bahkan jika Muyu terbang di atas air hitam, itu sangat berat. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa hantu, tetapi perahu hantu itu semakin cepat dan semakin cepat. Tidak hanya itu, saat dia terbang di atas air hitam, gelombang yang tak terhitung jumlahnya mulai menerpa air. Kemudian, tangan kerangka yang terbentuk oleh air hitam menyambarnya. Siapa ini? Siapa di sana? Di perahu terakhir, seseorang dari gerbang neraka memandang dengan waspada ke tangan hantu yang tiba-tiba muncul di permukaan air di Yinki. Namun, dia tidak bisa melihat sosok di atas air. Dia langsung menjadi gugup. Tangan hantu yang muncul dari air itu terlalu aneh. Mu Yu mengelak ke kiri dan ke kanan. Setelah menyingkirkan satu tangan hantu, tangan hantu lainnya segera muncul. Itu sangat menjengkelkan. Dia tidak punya pilihan selain mempercepat dan mendarat di buritan kapal hantu terakhir. Dengan budidaya tahap kesengsaraan, dia melemparkan susunan tembus pandang. Dua orang dari gerbang neraka di buritan kapal tidak dapat mendeteksinya. Dia diam-diam melintas ke sudut perahu hantu yang agak kosong tanpa memberitahu siapapun. Orang-orang dari gerbang neraka di perahu hantu masih memandangi air hitam di belakang mereka. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Ghost Donuts Peak berada di perahu hantu terakhir. Ia segera menghampiri buritan perahu dan bertanya. Tetua, sepertinya seseorang baru saja terbang di atas air yang lemah, tetapi air itu telah menghilang. Seseorang dari gerbang neraka di buritan kapal melaporkan. Air lemah. Gerbang neraka sebenarnya memiliki air yang lemah. 1009. Ghost Donuts Peak berdiri di buritan, mengamati ruosui dari jauh, tetapi ruosui kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seharusnya orang terkutup dari pintu kehidupan dan kematian itu yang mengejar kita, tapi sekarang tidak apa-apa. Dia seharusnya juga menyadari kekuatan ruosui, jadi dia tidak akan mengejar kita. Kata hantu jangan bicara dengan marah. Ketika semua orang mendengar Ghost Donuts Peak mengatakan ini, mereka sedikit lega. Adegan orang yang membantai gua hantu membuat orang-orang dari gerbang neraka, yang biasa membunuh orang seperti sabit rami, gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tapi, apakah orang itu benar-benar dari pintu kehidupan dan kematian? Metode kultivasinya barusan sepertinya tidak seperti itu. Yang dibencinya adalah para tetua crossing calamity stage kita tidak ada di sini, kalau tidak kita akan memberinya pelajaran. Kata seseorang dari gerbang neraka. Di masa lalu, hanya mereka yang membunuh penggarap lain, yang mengira akan ada dewa pembunuh yang datang ke pintu, dan kebetulan juga bertemu dengan raja hantu dan ahli tahap bencana lintas lainnya yang menyerang lubang hantu ketika mereka tidak ada di sini, hampir menghancurkan fondasi gerbang neraka. Tak satupun dari mereka yang tahu bahwa orang tua mereka sendiri dari gerbang neraka telah terpikat. Ghost Do Not Speak merenung sejenak, dan berkata, apakah dia dari pintu kehidupan dan kematian atau tidak, singkatnya, dia harus satu kelompok dengan orang dari gerbang neraka tadi. Kita harus menjaganya gerbang neraka dan lindungi delapan belas lapisan neraka. Orang lain dari gerbang neraka bertanya, Elder, bisakah Ruo Sui ini benar-benar menghentikannya? Ghost Do Not Speak mencibir, bahkan jika dia adalah orang yang berada di tahap crossing calamity, itu tidak ada gunanya. Semakin lama dia terbang di atas Ruo Sui, semakin besar gaya tariknya. Jika dia pintar, dia akan kembali, jika tidak, dia pasti akan tenggelam ke dalam Ruo Sui dan menjadi mayat Ruo Sui Yin. Tapi kita masih punya perahu di sana. Jangan khawatir, dia tidak tahu cara menyalakan perahunya. Speechless Ghost berjalan dari belakang kapal ke depan kapal. Dia melihat kabut Yinki di kejauhan dan memerintahkan, semuanya, cepat obat iluka kalian. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai Raja Hantu kembali. Ya, semua orang dari gerbang neraka menjawab dan duduk bersila, merasa seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Ruo Sui, aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Mu Yu berdiri di sudut perahu dan merenung. Sebelumnya, ketika mereka berada di gunung Luo Chen, guru akan menjelaskan kepada mereka tentang dunia kultivasi setiap malam, termasuk Ruo Sui. Air lemah adalah jenis air yang sangat aneh. Air jenis ini sangat dingin. Itu dibentuk dengan merendam mayat sepanjang tahun, menyerapki mayat dan Yinki. Apapun yang bersentuhan dengan air lemah tidak akan terkorosi, bahkan jika air tersebut memiliki kekuatan spiritual yang melekat padanya. Kecuali jika itu adalah senjata ajaib yang kuat, atau metode Yin dingin khusus, itu dapat mencegah korosi pada air yang lemah. Misalnya, kapal hantu yang mereka tumpangi dibangun dengan kerangka, mayat orang mati, roh kebencian, dan beberapa senjata ajaib yang sangat kuat. Contoh lainnya adalah Xiao Suai. Bahkan jika Xiao Suai disambar petir, dibakar, dikukus, dan direndam dalam air lemah selama seratus tahun, dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Air lemah sangat menakutkan, bahkan Sui Yu Meng tidak bisa mengendalikannya. Di air lemah, bulu tidak bisa mengapung. Juga tidak mungkin untuk terbang di dunia budidaya. Misalnya, Muyu, yang berada di tahap kesengsaraan, hanya bisa terbang dalam jarak dekat. Adapun orang-orang di body fusion stage, mereka tidak bisa terbang sama sekali. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa orang-orang dari gerbang neraka tersebut tidak langsung terbang menuju kapal meskipun berada dalam situasi kritis. Sebaliknya, mereka menaiki kapal dengan patuh. Saat ini, banyak orang dari gerbang neraka mulai melolong sedih. Resusitasi si kembar di tubuh mereka mulai beresonansi dan bertarung dengan tubuh mereka. Ghost Donutspeak belum melakukan resusitasi terhadap si kembar di tubuhnya. Dia memandang orang-orang dari gerbang neraka yang melolong sedih dan memahami keseriusan situasi. Dia langsung berkata, berapa banyak dari si kembar yang masih hidup. Tak lama kemudian, sebagian dari mereka mulai mengangkat tangan. Ketujuh kapal itu jaraknya tidak terlalu jauh. Dari 200 orang tersebut, ada sekitar 180 anak kembar yang masih hidup. Karena itulah mereka memiliki energi untuk melarikan diri ke sini. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibunuh oleh Muyu. Ekspresi Ghost Donutspeak tidak yakin. Ia kemudian berteriak, yang masih hidup, dengarkan. Segera korbankan si kembar di air lemah. Apa? Mengorbankan si kembar? Tapi si kembar sangat penting bagi kami. Ya, tanpa si kembar, akan sulit bagi kita untuk melakukan sesuatu di masa depan. Orang-orang lain dari gerbang neraka mulai berbicara dengan cemas. Alasan mengapa orang-orang dari gerbang neraka begitu kuat adalah karena cara mereka membina si kembar. Setelah membunuh si kembar, mereka akan memurnikan jiwa mereka menjadi senjata ajaib mereka sendiri. Melawan orang-orang dari gerbang neraka sama dengan melawan dua orang sekaligus. Tanpa si kembar, keunggulan alami mereka akan hilang. Hantu jangan bicara dengan marah berteriak, apakah kamu ingin hidup atau menunggu si kembar melakukan resusitasi untuk membunuhmu. Kerumunan segera menjadi tenang. Setelah resusitasi si kembar, mereka harus menyelesaikan dendam pribadi mereka dengan si kembar. Si kembar telah dibunuh dan diperbudak selama bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka membenci orang-orang dari gerbang neraka yang berinisiatif. Setiap orang dari gerbang neraka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saat bertarung melawan seseorang dengan kekuatan yang sama dengan mereka, kemungkinan bertahan hidup adalah 50 persen. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Saudara kembar Ghost Donald's Pig sendiri masih hidup. Untuk memberi contoh, dia sudah memanggil si kembar. Ini adalah kembaran yang suram. Seluruh tubuhnya transparan. Itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan signifikansinya luar biasa. Namun, untuk hidup, dia hanya bisa memilih untuk memotong pergelangan tangannya. Energi hantu suram telah menyembur keluar dari tubuh Ghost Donald's Pig dan melilit kembarannya. Si kembar secara bertahap dipenuhi energi hantu dan berubah menjadi warna hitam pekat. Aneh sekali, seperti bayangan. Pergi dan layani Guizu yang hebat. Ghost Donald's Pig mengertakan gigi dan melambaikan tangannya. Si kembar segera melompat dari kapal dan terbang di atas air lemah. Saat saudara kembarnya terbang di atas air lemah, pusaran air tiba-tiba terbentuk di air lemah. Pusaran air itu berangsur-angsur berubah menjadi bentuk tengkorak yang aneh. Tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kolom air. Kolom air berubah menjadi tangan hantu dan dengan kuat meraih si kembar. Si kembar sepertinya sudah sadar kembali dan mulai melawan, namun mereka tidak mampu melepaskan diri dari belenggu air yang lemah. Mereka langsung diseret ke dalam mulut air berbentuk rangka oleh tangan hantu. Tengkorak itu sekali lagi berubah menjadi pusaran air. Pusaran air itu perlahan berhenti berputar dan kembali menjadi air hitam tak bernyawa. Wajah Ghost Donald's Pig agak pucat. Si kembar mempunyai hubungan dekat dengan mereka. Jika terjadi sesuatu pada si kembar, mereka juga akan terluka parah. Ia segera duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Orang-orang lain dari gerbang neraka melihat bahwa budidaya hantu jangan bicara yang tertinggi telah mengorbankan saudara kembarnya ke air lemah. Semua orang ragu-ragu untuk waktu yang lama. Mata mereka menunjukkan kilatan kejam. Mereka mulai mengorbankan anak kembarnya ke air lemah. Untuk sesaat, weak water yang awalnya tenang dipenuhi dengan berbagai bentuk tengkorak yang aneh. Si kembar gerbang neraka semuanya diseret ke dalam air lemah. Guizu. Apa itu Guizu? Muyu diam-diam menyaksikan tindakan orang-orang ini dari gerbang neraka. Dia semakin penasaran dengan weak water. Apa arti pengorbanan? Kapal hantu itu bergerak semakin cepat. Orang-orang dari gerbang neraka di kapal secara bergiliran menuangkan darahnya ke altar di buritan kapal untuk memberikan tenaga bagi pelayaran kapal hantu tersebut. Orang lain dari gerbang neraka mulai duduk bersila dan menyesuaikan diri. Mereka tidak lagi berbicara. Muyu telah melihat sekeliling. Saat itu, kapal hantu tersebut sepertinya telah memasuki Gua Kares bawah tanah. Samar-samar dia bisa melihat puncak Gua Kares di atas kepalanya. Puncak Gua Kares berada kurang dari 5 meter di atas permukaan air. Willow, Dewis berwarna hijau melayang di dinding Gua Kares, membuat seluruh perjalanan semakin seram. Dan bukan berarti tidak ada apapun di air lemah. Muyu akan melihat beberapa mayat mengambang di permukaan air lemah dari waktu ke waktu. Mayat-mayat ini sepertinya baru saja mati. Dari pakaian mereka, ada berbagai macam sekte. Bahkan ada beberapa rakyat jelata Muyu bahkan melihat pakaian murid Stargate. Mayat-mayat ini terlalu aneh. Muyu memandangi mayat-mayat yang mengambang di sisi kapal. Air lemah yang kuat yang dapat merusak segalanya tidak merusak mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini mempertahankan penampilan mereka ketika mereka masih hidup di air lemah. Mata beberapa orang terbuka lebar. Jelas sekali bahwa mereka mati dengan penuh kesedihan. Beberapa orang memiliki lubang lima jari di dahi mereka. Darahnya sepertinya baru saja membeku. Hati beberapa orang telah hilang dari dada mereka. Tubuh mereka berlumuran darah. Air lemah tidak menghilangkan noda darah ini. Mereka telah mati setidaknya selama beberapa ratus tahun. Tapi sepertinya mereka masih mati belum lama ini. Muyu menatap mayat seorang pemuda yang melewati kapal. Dengan pemahamannya tentang kekuatan hidup, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemuda ini telah meninggal setidaknya selama 300 tahun. Namun, dari penampilannya, dia tampak seperti baru saja meninggal kurang dari dua jam yang lalu. Tempat apa ini? Ketujuh kapal itu terus melayang lebih jauh ke dalam weak water. Setelah sekitar seperempat jam, air di depan mereka mulai mengalir deras. Saat ini, kapal hantu itu tampak sedang terbang di permukaan air. Tidak ada perlawanan. Kecepatannya luar biasa cepat. Segera, sebuah cahaya muncul di depan mereka. Itu seperti jalan keluar dari air lemah. Kapal hantu yang mereka tumpangi mulai meluncur dengan cepat menuju pintu keluar. Pintu keluarnya sangat sempit. Itu hanya bisa menampung paling banyak satu kapal hantu. Semua kapal hantu, dengarkan. Ikuti di belakangku. Jangan merapat. Ghost Donuts Peak sudah berdiri di haluan kapal dan memberi perintah kepada orang-orang di kapal hantu lainnya. Kecepatan kapal hantu dikendalikan oleh darah di altar. Semakin banyak darah yang ada, semakin cepat kapal hantu itu bergerak. Kapal hantu Ghost Donuts Peak sudah memiliki tiga orang dari gerbang neraka yang berdarah. Itu adalah pihak pertama yang menanggung beban terberatnya. Tujuh kapal hantu dikendalikan oleh darah orang-orang dari gerbang neraka. Ada perbedaan dalam kecepatan mereka. Kapal hantu Muyu memiliki darah paling banyak. Itu bergerak di depan. Saat ini, air di depan mereka mulai mengalir. Kemiringannya semakin besar. Itu seperti celah di weakwater. Pada kecepatan ini, Muyu merasa kapal hantu itu cepat atau lambat akan jatuh. Lalu, terjadilah percikan. Kapal hantu itu memang terlempar keluar dari weakwater, namun tidak lepas kendali. Faktanya, seluruh kapal hantu itu stabil tanpa ada benturan. Pada akhirnya, benda itu perlahan melayang di udara, dan mata mereka tiba-tiba terbuka. 1010 Tujuh kapal hantu berhenti di kehampaan. Mereka sepertinya telah sampai di sebuah gua kares yang sangat besar. Mereka tidak dapat melihat puncaknya ketika mereka melihat ke atas. Diameter gua kares diperkirakan lebih dari seribu meter. Di bawah gua kares terdapat air lemah dengan energi yin yang besar. Air yang lemah mengalir perlahan di bawah seluruh gua kares. Banyak mayat mengapung di air yang lemah. Ada juga beberapa roh kesal yang berkeliaran di bawah permukaan air. Mereka tampak berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari lemahnya air. Namun, air yang lemah itu seperti lapisan tipis. Film tipis itu ditopang oleh roh-roh yang kesal. Setelah memperlihatkan wajah mereka yang ganas dan menyakitkan, wajah itu dengan cepat tenggelam lagi. Air yang lemah tidak mengalir dengan tenang. Terkadang berubah menjadi pilar air yang berkelok-kelok. Mereka seperti lengan yang berayun di udara, saling bersilangan. Ketika dua pilar air yang melengkung saling bertabrakan, keduanya akan langsung berubah menjadi cipratan dan jatuh kembali ke kolam lemah di dasar gua kares. Muyu juga menyadari bahwa ketujuh kapal hantu itu tidak melayang di udara. Sebaliknya, mereka ditangkap oleh tangan hantu raksasa yang dibentuk oleh air lemah dan tertahan kuat di udara. Will-O, Dewis yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara gua. Beberapa di antaranya berwarna hijau, sementara yang lain berwarna merah. Setelah diperiksa lebih dekat, masing-masing Will-O, Dewis sepertinya memenjarakan jiwa yang terus-menerus berjuang untuk melepaskan diri dari Will-O, Dewis. Kehendak-O, gumpalan inilah yang menerangi seluruh gua. Di tengah air yang lemah ada menara tulang yang dibangun dari ribuan tulang. Menara ini memiliki delapan belas lantai, dan setiap lantai berdiameter setidaknya 500 meter. Tubuh menara terbuat dari tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi terdapat retakan dengan ukuran berbeda. Retakan ini sebesar jendela biasa, dan retakan kecil setebal lengan. Melalui celah-celah ini, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak jiwa di dalamnya. Jiwa-jiwa ini sangat aneh. Jiwa di setiap lantai berbeda. Jiwa yang dipenjara bukan hanya manusia. Muyu memindai dari jauh. Dia melihat ada jiwa manusia, binatang iblis, yumon, dan bahkan ada yang hanya tampak seperti bayangan tanpa tubuh. Jiwa-jiwa di setiap lantai sepertinya menderita siksaan yang kejam. Api hitam menyala, pisau dipotong, kapak disayat, dan anggota tubuh beberapa jiwa ditusuk dengan rantai hitam dan dicabik-cabik. Semua jiwa ini disiksa. Jeritan mereka memenuhi seluruh gua. Gendang telinga mereka seperti paku yang menggores mangkuk porselen, asam dan tak tertahankan. Setelah setiap jiwa dicabik-cabik atau dipotong-potong, jiwa aneh akan datang dari samping, memegang sendok besar di tangannya, dan menuangkan air hitam lemah ke jiwa yang rusak. Kemudian, jiwa-jiwa itu perlahan mulai pulih. Kemudian, murid-murid Muyu mengerut, karena orang-orang yang memegang sendok besar dan menyirami jiwa-jiwa yang tersiksa dengan air yang lemah sebenarnya adalah monster bertanduk bersayap daging. Mengapa ada monster bertanduk bersayap daging di sini? Muyu punya firasat buruk. Orang-orang di gerbang neraka selalu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan monster bertanduk bersayap daging. Entah itu Akatsuki yang dia temui di pegunungan Moyun atau orang-orang dari gerbang neraka di Pulau Iblis yang ingin menggunakan Batu Dewa Bulan Aneh untuk mengeluarkan klan Yue yang dipenjara di pagoda Penyegel Yao, semua tandanya menunjuk pada orang-orang di gerbang neraka yang sedang membuat semacam konspirasi. Untungnya, Muyu melihat bahwa semua yang ada di pagoda tulang adalah jiwa. Entah itu monster bertanduk bersayap daging atau ras lain, bahkan makhluk seperti bayangan, mereka semua adalah tubuh jiwa. Apa yang dilakukan orang-orang di gerbang neraka? Mereka benar-benar menciptakan pagoda tulang yang menakutkan. Muyu terkejut. Pagoda tulang 18 tingkat ini pastilah 18 tingkat neraka yang menurut para hantu tidak bisa dilindungi. Ada banyak tulang yang mengambang di sekitar pagoda tulang. Tulang-tulang ini melayang di udara dan membentuk jembatan. Strukturnya persis sama dengan yang ada di atas lubang hantu. Jembatan-jembatan ini hanya bisa dilewati satu orang. Mereka sangat sempit dan mengarah ke tempat yang berbeda. Ada yang langsung menuju ke tebing gua kares, ada yang menuju ke lemahnya air di bawahnya, dan ada pula yang mengarah ke pintu masuk setiap tingkat pagoda tulang. Jembatan tulang yang rumit terjalin di udara seperti labirin besar. Jika seseorang tidak melihat dari atas, dia tidak akan tahu jembatan tulang mana yang menuju ke mana. Saat ini, beberapa tulang melayang sementara dan otomatis membentuk jembatan di sisi kapal. Ghost Do Not Speak dan yang lainnya sudah turun satu demi satu. Mereka dengan hati-hati menginjak jembatan dan dengan cepat berjalan maju menyusuri jembatan. Muyu tetap di belakang. Ketika dia menginjak jembatan tulang, dia menemukan ada kekuatan aneh di jembatan tulang yang menahan tarikan air yang lemah. Jelas sekali dia tidak bisa terbang semaunya di tempat ini. Begitu dia terbang, dia akan ditarik ke bawah oleh gaya tarik yang kuat dari air yang lemah. Dia tidak bertindak gegabuh. Dia hanya bisa mengikuti sisa orang di gerbang neraka yang dipimpin oleh Ghost Do Not Speak dan berjalan menuju tengah jembatan tulang. Ketika mereka sudah setengah jalan, jembatan tulang di udara mulai berubah. Secara bertahap ia mengepung semua orang di tengah. Banyak orang di gerbang neraka tampak gelisah. Tampaknya ini adalah area terlarang di gerbang neraka. Orang-orang biasa di gerbang neraka tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Bagi banyak orang di gerbang neraka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Tapi Ghost Do Not Speak, yang memiliki budidaya tertinggi, jelas sangat akrab dengan tempat ini. Dia berjalan maju dengan keakraban. Ketika dia sudah setengah jalan, dia berteriak, berhenti. Saat ini, semua orang sudah berjalan setengah seperempat jam. Masih ada setengah jarak ke pagoda tulang 18 lantai. Namun, jembatan tulang di depan mereka tidak terus memanjang hingga jembatan tulang 18 lantai. Ghost Do Not Speak mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian dia dengan hormat berlutut di jembatan tulang. Dia bersujud ke arah pagoda tulang lantai 18 dan dengan hormat berkata, murid memberi salam pada Guisu. Murid menyapa Guisu. Semua orang di gerbang neraka di belakang Ghost Do Not Speak juga berlutut di jembatan tulang. Itu sangat spektakuler. Muyu masih tidak terlihat. Dia melihat sekeliling. Dia sangat waspada di dalam hatinya. Karena dia samar-samar merasa sepertinya ada orang yang sangat berkuasa di tempat ini. Kultivasinya tidak dapat diduga. Dia merasakan ancaman yang serius. Mungkinkah memang ada iblis tua di panggung daceng di gerbang neraka? Muyu sedikit berhati-hati. Gerbang neraka sangat aneh. Dari segi kekuatan sebenarnya, secara alami lebih kuat dari Starget. Menghancurkan gerbang bintang tidaklah sulit bagi Muyu. Namun, mantra gerbang neraka selalu sangat aneh. Jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada Starget. Dia tidak menyangka ada hal aneh yang tersembunyi di bawah gerbang neraka. Setelah orang-orang di gerbang neraka berlutut, semua jiwa yang terperangkap di pagoda tulang lantai 18 tiba-tiba berteriak serempak. Kali ini, bukan lagi jeritan kacau. Itu adalah panggilan yang berirama. Suku kata ini tinggi dan rendah. Seolah-olah mereka sedang mengatur intonasinya. Kemudian, jeritan seluruh jiwa seakan tumpang tindi pada waktu tertentu, menimbulkan suara yang tajam dan memilukan. Mengapa kamu mengganggu ku? Suara tersebut menyebar ke telinga semua orang, membuat mereka merasakan benturan yang kuat pada gendang telinga mereka. Beberapa orang di gerbang neraka dengan kultifasi lemah menjadi pucat setelah mendengar suara ini, dan darah merembes keluar dari telinga mereka. Hantu tidak berbicara dengan hormat dan penuh semangat berkata, melapor kepada Guizu, seseorang mendobrak gerbang neraka dan memulai pembantaian. Sekarang, hanya tersisa seratus orang di gerbang neraka. Kami tidak punya pilihan selain datang ke Guizu dan memohon perlindungan Guizu. Huff, di mana hantu dingin. Kenapa dia tidak menjaga gerbang neraka dengan baik? Suara yang dibentuk oleh jiwa-jiwa yang kesal sekali lagi bergema di seluruh gua. Suara ini sangat rendah dan jahat. Setiap nada suaranya cukup menakutkan, mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa. Pada saat ini, seseorang dari zaman jindan dari gerbang neraka tidak dapat menahan dampak dari suara ini. Dia berteriak dengan sedih, dan awan darah keluar dari telinganya. Gendang telinganya pecah karena suara Guizu. Segera setelah itu, kepala kultifator sekte hantu panggung inti emas ini menyentuh tanah dan seluruh tubuhnya jatuh dari jembatan tulang. Guyuran Orang malang di gerbang neraka ini jatuh ke dalam air yang lemah dan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Orang lain di gerbang neraka terkejut. Mereka juga kesulitan menahan suara Guizu. Mendengarkan suara Guizu bagaikan bencana bagi mereka. Mereka yang memiliki kultifasi rendah tidak dapat menahannya sama sekali. Sampah seharusnya tidak datang ke tempat ini. Guizu dengan dingin mendengus lagi. Kemudian, gendang telinga orang lain dari zaman jindan dari gerbang neraka pecah dan jatuh ke air yang lemah. Guizu sepertinya tidak peduli dengan kedua murid gerbang neraka yang jatuh ke air yang lemah. Di matanya, kehidupan masyarakat gerbang neraka tidak berbeda dengan kultifator lainnya. Jika mereka mati, mereka mati. Mereka masih bisa menjadi bagian dari perlindungan perairan yang lemah. Semua anggota sekte hantu buru-buru menutup telinga mereka dan menggunakan energi spiritual mereka untuk melindungi gendang telinga mereka. Melihat dua orang rekannya justru meninggal secara tidak wajar, tidak ada yang berani mengeluh keras-keras, takut mereka secara tidak sengaja menjadi orang ketiga yang terjatuh ke dalam air lemah. Ghost Do Not Speak juga cukup ketakutan. Suara semacam ini masih dapat ditanggungnya, tetapi budidaya orang-orang di belakangnya lebih rendah darinya. Di tempat ini, mereka tidak bisa terbang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dua orang mati di gerbang neraka. Melapor kepada Guizu, ketua gerbang pergi untuk membunuh seseorang yang dikatakan sebagai Muyu. Dia belum kembali. Para tetua tahap melewati kesengsaraan lainnya juga telah meninggalkan gerbang neraka. Mereka bertindak atas perintah Istana Sancong. Seorang ahli tahap melewati kesengsaraan dari gerbang kehidupan dan kematian mengambil keuntungan dari situasi ini. Ghost Do Not Speak dengan cepat menjelaskan situasinya. Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa menghentikan ahli tahap melewati kesengsaraan. Apa gunanya menahanmu? Suara sedih dan pahit terdengar lagi. Semua orang di gerbang neraka menundukkan kepala dan gemetar. Mereka tidak berani membantah. Sekarang para ahli tahap kesengsaraan dari gerbang neraka tidak ada di sini. Bagaimana mereka bisa menolak? Di mana saudara kembarmu? Guizu bertanya lagi. Orang-orang di gerbang neraka memiliki dua jiwa. Saat ini, semua orang di gerbang neraka hanya memiliki jiwa mereka sendiri yang tersisa. Hal ini segera diketahui. Hantu jangan bicara segera berkata, melapor ke Guizu, sesuatu telah terjadi pada saudara kembar kita. Saya tidak mengerti mengapa, tetapi si kembar di tubuh semua orang tiba-tiba disadarkan. Bawahan ini mencurigai. Mencurigai ada masalah dengan si kembar mayat laut. Mungkinkah ada masalah dengan laut mayat kembar? Kalian benar-benar mengecewakanku. Aura kemarahan menyapu dan gelombang suara sedih sekali lagi bergema di sekitarnya. Kemudian, dua orang lainnya di gerbang neraka tidak tahan dengan kehancuran suara Guizu dan jatuh ke dalam air yang lemah.